Sejak arena naga dibangun, ia mulai mengumpulkan para penggarap dari mana-mana, bertarung dan membunuh di sana. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya lenyap di sana, namun keinginan untuk bertarung tetap ada. Meskipun intensitas pertempurannya tidak sebanding dengan tingkat perang di sembilan provinsi, para kultifator generasi berikutnya dapat menggunakan teknik rahasia untuk menyimpan niat membunuh dan berperang mereka di dalam, terus-menerus membangunnya. Proses ini relatif lambat, tetapi setelah mencapai level tertentu, proses tersebut akan berubah secara kualitatif, mengubah arena naga menjadi lapangan asura. Dragon Arena bukan lagi sekadar mainan besar dan mahal. Sebaliknya, itu adalah harta karun misterius yang dapat terhubung dengan alam asura dan memiliki berbagai kekuatan. Inilah alasan mengapa klan kekaisaran di provinsi naga terus-menerus membangun arena naga. Segala bentuk hiburan bukan sekadar hiburan. Jenderal besar dari provinsi hijau, Wang Wugeng, memiliki lapangan asura seperti itu. Murid-murid paling menonjol dari sekolah militer provinsi hijau semuanya pernah marah di sana sebelumnya. Hanya prajurit yang paling ulet yang bisa melewati cobaan tersebut. Namun, metode untuk menyempurnakan lapangan asura adalah rahasia yang tidak bisa disebarluaskan kepada siapapun. Hanya Gu Yanying dan Sibao yang memiliki gambaran kasar tentang hal itu. Adapun cara mengoperasikannya dan formasi serta prasasti apa yang digunakan, mereka tidak tahu sama sekali. Kak, si King ini sangat kejam. Dia ingin menggunakan komunitas budidaya seluruh komando Ruyi untuk memenuhi ambisinya. Haruskah kita menghentikannya? Sibao diam-diam bertanya pada Gu Yanying. Mari kita tunggu dan lihat saja. Gu Yanying berkata sambil berpikir. Pengawal Hawk Wolf memiliki otoritas yang besar, tapi mereka hanya bisa mengawasi markis dari Ruyi. Mereka tidak bisa secara langsung mencampuri urusan pemerintahan. Dan jika mereka mencoba menghentikannya dengan paksa, mereka akan berselisih dengan si King. Menghentikan seseorang untuk berkultivasi sama dengan membunuh orang tuanya. Namun, dia dapat memerintahkan ratusan aliran pemikiran, tetapi mengapa para penggarap sekte tersebut mendengarkannya? Mereka harus melihat apa yang dia lakukan. Si King berkata dengan bangga, dunia sedang dalam kekacauan saat ini, dan perang bisa pecah kapan saja. Jika kita masih mengikuti tradisi masa lalu dan mengadakan kompetisi yang tidak ada bedanya dengan bermain rumah-rumahan, bagaimana kita harus menghadapinya? Dengan kekacauan di masa depan, jika Anda benar-benar tidak ingin ambil bagian, saya tidak akan menghentikan Anda. Namun, sebaiknya Anda melihat nilai medali ini terlebih dahulu. Jiazen maju selangkah dan melambaikan tangannya. Tirai hitam jatuh dari teras Soaring Cloud seperti air terjun. Beberapa kata tertulis di atasnya, mencatat secara rincin nilai berbagai medali serta aturan kompetisinya. Kerumunan di bawah Soaring Cloud Platform menjadi gempar. Ini karena medali yang diterima oleh praktisi Ki biasa bernilai ribuan baturoh. Semakin tinggi basis budidaya seseorang, semakin berharga medali tersebut. Dia tidak perlu membunuh siapapun. Selama dia bisa menyimpan medali di tangannya, itu akan menjadi penghasilan yang besar. Sedangkan untuk penggarap yayasan pendirian tahap akhir seperti Li Qing Shan, medali yang dia terima cukup untuk ditukar dengan alat ajaib. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak tawaran sebaik itu. Para penggarap alam inti emas saling melirik dan berkata dalam hati mereka, Si Qing ini benar-benar boros. Dia mengeluarkan 10 juta baturoh, berbagai artefak roh, jimat, dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya dalam jumlah besar sekaligus. Dia seperti anak kekayaan, dan dia menjadi kaya. Si Qing berkata, dalam kompetisi ini, semua murid, penjaga, dan pelayan di istanaku akan berpartisipasi di dalamnya. Jika Anda ingin ambil bagian, kumpulkan medali dan bersiap memasuki arena naga. Demi keadilan, posisi semua orang di Dragon Arena adalah sewenang-wenang. Apakah Anda mempunyai keberatan? Karena ada keuntungan yang bisa dipetik, dan alasannya sangat bermartabat, siapa yang mau menyinggung perasaan si Qing? Semuanya menyatakan tidak keberatan. Ada keriuhan di bawah Soaring Cloud Platform. Para penggarap sekte berdiskusi di antara mereka sendiri. Kakak senior, haruskah kita ambil bagian? Tentu saja, aku akan bersembunyi segera setelah aku masuk. Dragon Arena sangat besar, sungguh tidak berguna. Aku ingin memenangkan beberapa medali lagi dan menukarnya dengan pil roh sejati sehingga aku bisa menerobos ke yayasan pendirian. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu, kakak senior pertama? Pokoknya, kalau kamu benar-benar tidak bisa menang, serahkan saja medalimu. Lagi pula, kamu tidak akan kehilangan apapun. Hasilnya, sebagian besar penggarap mendaftar dan mengumpulkan medalinya. Adapun para penggarap dari seratus aliran pemikiran di sembilan prefektur, mereka jelas harus mendengarkan perintah Markis dari Rui. Mereka harus mengambil bagian, tetapi mereka semua tampak sangat tertarik. Setelah masa damai yang lama, suasana damai dari pertandingan eksibisi sembilan prefektur secara alami membuat sebagian besar kultifator percaya bahwa kompetisi final ini hanyalah sebuah permainan yang telah disiapkan oleh Pangeran Si King agar semua orang ikut serta untuk memenangkan hati mereka. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tahu ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Si King telah berusaha sekuat tenaga, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya, dan mendapatkan pengakuan dari para kultifator. Yang satu bersedia berjuang, sementara yang lain bersedia bertahan. Pertarungan sengit seperti ini selalu menjadi tradisi di Provinsi Naga. Bahkan jika hal itu dilaporkan ke Istana Kekaisaran, mereka hanya akan memuji tindakan Si King, bukan menegurnya. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan dengan cermat membaca kata-kata di tirai hitam. Ini mencatat mode pengoperasian Dragon Arena, serta beberapa aturan sederhana. Ada total 41 bidang di Dragon Arena, dan semuanya telah diaktifkan. Terbang ke segala arah akan memungkinkan seseorang memasuki bidang lain. Ini setara dengan lebar beberapa ratus kilometer. Itu adalah area yang cukup luas. Namun, untuk mencegah beberapa orang menghindari pertempuran secara pasif, beberapa ladang akan hilang setiap hari, dan para penggarap di dalamnya akan dipindahkan ke ladang terdekat. Setelah kehilangan medali, mereka masih harus menunggu 10 hari hingga kompetisi berakhir sebelum mereka dapat meninggalkan Dragon Arena. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada para penggarap yang kehilangan medali untuk memperoleh medali lainnya. Segalanya tampak sangat masuk akal, tetapi alis Li Qingshan perlahan berkerut. Samar-samar dia bisa mencium bau darah yang menyengat. Si Qing pasti ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghabisiku. Mereka telah mengirimkan semua murid dan pengikutnya. Tidak kurang dari 20 penggarap yayasan pendirian, dan mereka pasti telah menyiapkan banyak teknik ampuh untuk memberikan pukulan fatal kepada saya. Han Qiongzi berkata, Qingshan, kamu harus berhati-hati. Komandan Gu Baru saja memerintahkan semua penjaga Serigala Putih untuk terus menjaga ketertiban. Alis Li Qingshan terangkat. Dia tersenyum. Jangan khawatir. Kita mungkin harus melakukan pembunuhan besar-besaran kali ini. Qingshan, ayo buat rencana. Liu Changqing tegas. Setelah melalui baptisan perang, dia tidak berani gegabuh dalam pertempuran apapun. Namun, ia tidak yakin kompetisi kali ini akan sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah manusia. Memutuskan pemenang sudah cukup. Yang penting adalah bagaimana berkumpul secepat mungkin agar bisa memperoleh medali sebanyak-banyaknya. Setelah serangkaian diskusi, Gong kembali berbunyi, dan kompetisi final secara resmi dimulai. Semua orang memasuki arena naga. Sebelum Li Qingshan memasuki arena naga, Chudan Xing tiba-tiba bergegas mendekat dan memberikan sebuah gulungan kepadanya. Kamu menyelesaikannya begitu cepat, Li Qingshan berkata dengan terkejut, tetapi dia melihat wajah Chudan Xing pucat seolah-olah dia benar-benar kehabisan tenaga. Awalnya, aku ingin memberikannya kepadamu setelah aku kembali, tapi mungkin kali ini akan berbahaya. Sempurnakan lagi setelah kamu masuk. Kaligrafi tiga absolut ini pasti akan berguna. Selama sebulan terakhir, Chudan Xing telah memperbaiki kaligrafi tiga absolut di kamarnya selain dari kompetisi antar sekolah seni lukis. Dia telah menggunakan banyak jade blut offer milion miliknya dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya. 642. Angin dan salju menerpa wajahnya, dan Li Qingshan muncul di gunung beku entah dari mana. Salju menutupi segalanya sejauh mata memandang, melayang turun seperti bulu. Gunung itu kebetulan merupakan pusat medan perang, sehingga memiliki bidang pandang yang sangat terbuka. Li Qingshan menatap sekeliling dan melihat bintik hitam muncul di tanah bersalju di kejauhan. Ada sekitar 200 orang, dan ada beberapa penggarap yayasan pendirian di antara mereka. Meskipun mereka semua menyembunyikan auranya, mereka tidak bisa menipu Indra Li Qingshan. Namun, dia tidak mengenali satupun dari mereka. Mereka tersebar lebih padat dari yang kubayangkan. Area seluas beberapa puluh kilometer memang merupakan area yang sangat luas bagi manusia, namun bagi para kultifator, area tersebut tidak terlihat terlalu besar. Bahkan praktisiki akan membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk menjelajahi daerah tersebut, apalagi para penggarap yayasan pendirian. Apakah ini pertarungan yang kacau sejak awal? Seperti yang diamati Li Qingshan, para penggarap yayasan pendirian juga merasakan keberadaannya. Mereka semua mengangkat kepala dan memandang. Ketika tatapan mereka menembus angin dan salju dan melihat sosok yang familiar, ekspresi mereka semua berubah. Li Qingshan. Setelah itu, mereka semua lepas landas ke udara tanpa ragu sedikitpun, terbang ke segala arah. Mereka takut dia akan mengejar mereka dan mengambil medali mereka jika mereka terlalu lambat setengah langkah. Penglihatan praktisiki tidak begitu baik, dan mereka kurang memiliki indera yang tajam. Di bawah naungan angin dan salju, mereka hanya dapat melihat paling jauh beberapa kilometer. Para penggarap yayasan pendirian terbang dengan seberkas cahaya, yang menyebabkan kepanikan. Namun, ketika mereka melihat bagaimana seberkas cahaya tidak terbang ke arah mereka, mereka kembali tenang. Banyak praktisiki mengambil medali di tangan mereka, dan mata mereka bersinar penuh semangat. Selama mereka bisa mempertahankan medali selama 10 hari, semuanya akan baik-baik saja. Jika beruntung, mereka mungkin bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Raju Ritki dengan basis budidaya yang relatif tinggi mulai diam-diam mendekati aura yang lebih lemah. Li Qingshan berdiri di puncak gunung. Dia tidak punya niat mengejar siapapun. Dia tidak terlalu tertarik mengoleksi medali. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk menghadapi serangan dendam dari para murid dan pengikut trio Siking. Dia mengeluarkan bola kaca yang menyerupai kompas. Panah merah terang menunjuk ke arah tertentu dengan mantap. Ini adalah alat komunikasi yang diberikan Liu Changqing kepada mereka. Semua kultifator dari seratus aliran pemikiran di prefektur Clear River memilikinya, dan mereka semua terhubung dengan Liu Changqing. Ini adalah rencana yang telah mereka putuskan sejak awal. Setelah semua orang memasuki arena naga, mereka akan berkumpul secepat mungkin sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan terlebih dahulu dan menghindari pertarungan sendirian dan dikalahkan satu per satu. Dengan kecepatan terbang Li Qingshan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai titik berkumpul. Berada bersama mereka tentu akan sangat membantu. Namun setelah beberapa pertimbangan, dia menyingkirkan bola kaca tersebut. Dia yakin posisinya saat ini telah dihianati. Setelah pihak lain mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Maka, itu akan menjadi situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Faktanya, dia masih sedikit khawatir bahwa begitu dia bertemu dengan Liu Changqing dan yang lainnya, mereka akan merasa was-was. Lebih baik mengatasi masalahnya sendiri. Mari kita lihat apakah Anda akan membunuh saya, atau apakah saya akan membunuh semua murid dan cucu Anda. Suara siking tiba-tiba terdengar dari langit. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Agar kalian dapat mengeluarkan kekuatan penuh kalian, tidak akan ada orang yang memantau pergerakan kalian. Kalian dipersilakan untuk menggunakan semua yang kalian miliki untuk mendapatkan medali dan rampasan perang lainnya untuk memastikan kemenangan akhir kalian. Yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa tidak semua orang bisa hidup lebih dari 10 hari, dan yang mati dan yang lemah tidak layak mendapat simpati. Hanya yang hidup dan yang kuat yang bisa bertahan. Demi jalur kultivasi ini, lakukan yang terbaik dan bunuh. Tidak diragukan lagi, ini menentukan suasana pertempuran yang kacau ini, membayangi hati semua orang. Bahkan orang optimis yang naif pun tiba-tiba merasa bahwa kompetisi ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Dengan kata lain, tidak peduli siapa yang membunuh siapa, itu diperbolehkan oleh aturan. Li Qingshan tersenyum meremehkan pernyataan yang penuh dengan kebencian ini. Dia duduk di puncak gunung dan menyalurkan indera jiwanya ke dalam kaligrafi tiga absolut di tangannya, mulai menyempurnakannya. Ini adalah hutan batu yang dipenuhi bebatuan aneh. Isinya energi spiritual langit dan bumi, membentuk formasi labirin alami. Kabut putih samar melayang di dalamnya, membuat bebatuan aneh itu tampak seperti hantu dan binatang buas. Jika manusia fana memasukinya, akan sulit bagi mereka untuk keluar meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Awalnya ada di perbatasan antara provinsi naga dan provinsi harmoni. Si Qing telah mengumpulkannya dan menempatkannya di arena naga, dan setelah diperkuat oleh master formasi, itu menjadi medan perang khusus. Seorang murid muda dari sekolah yin yang saat ini memegang kompas, mencari jalan keluar. Dia tidak bingung sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum percaya diri. Selain terampil dalam ramalan, aliran yin yang juga cukup terampil dalam menghancurkan formasi, dan dia adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan surga pun membantuku. Saya bisa menyerang atau mundur di sini. Selama saya memahami pola sirkulasi formasi ini, saya dapat memanfaatkan medan untuk keuntungan saya. Jika seranganku gagal, aku bisa mundur ke dalam formasi. Bahkan para penggarap yayasan pendirian tidak dapat melakukan apapun terhadap saya jika mereka tidak memahami misteri formasi ini. Tepat saat dia memikirkan itu, bayangan hitam tiba-tiba menyerbu. Dia menghindar dengan tergesa-gesa, tapi itu sudah terlambat. Bayangan hitam itu melewatinya, dan ketika dia berbalik, yang dia lihat hanyalah bayangan hitam itu telah menghilang ke dalam hutan bebatuan. Dia masih terguncang. Dia bahkan tidak yakin apakah itu orang atau bukan. Jika itu manusia, bayangan hitamnya terlalu kecil. Dia mengambil satu langkah ke depan sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya. Seluruh tubuhnya telah terbelah menjadi dua, terbelah menjadi dua saat dia masih hidup. Organ-organnya mengeluarkan darah. Ark, dalam ketakutannya, dia mengeluarkan serangkaian jeritan yang menggetarkan bumi, tapi jeritan itu terserap oleh hutan bebatuan, tidak mampu melakukan perjalanan terlalu jauh. Dia akhirnya tenang setelah mengalami banyak kesulitan. Bahkan sebelum dia sempat memikirkan apakah itu perbuatan bayangan hitam itu, dia segera pergi mengambil beberapa pil penyembuh. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa seratus kantong harta karun yang seharusnya tergantung di pinggangnya telah lenyap. Hatinya langsung tenggelam. Dengan budidayanya di lapisan ke sembilan dan bukan murid sekolah kedokteran, mustahil baginya untuk pulih dari cedera seperti itu sendirian. Terlebih lagi, ada kekuatan aneh yang melekat pada luka mengerikan di pinggangnya. Semuanya telah mati saat diputus, sehingga sulit untuk disembuhkan. Selamatkan aku, saya ingin keluar. Tentu saja, tidak ada tanggapan. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menunggu selama 10 hari. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat darahnya mengalir dan membasahi tanah yang basah. Dia menunggu dengan kesakitan sampai kematian datang. Dalam keputus asaannya, dia mulai berteriak lagi. Dia tidak mengerti mengapa bayangan hitam itu ingin membunuhnya. Jika ia menginginkan medali, tidak bisakah ia memberikannya begitu saja. Dia tiba-tiba teringat kata-kata si King, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Bayangan hitam itu melintasi hutan bebatuan seolah-olah dia berada di halaman belakang rumahnya sendiri. Itu adalah kurcaci yang menjadi salah satu petarung malam itu di jamuan makan istana. Ekspresi wajahnya tampak seperti dia bisa menghancurkan seekor semut. Dia seharusnya memenangkan pertarungan itu, tapi di akhirnya mengakui kekalahan, langsung mengarah ke pertarungan terakhir. Li Qing Shan telah memilih lokasi yang menguntungkan, yang dianggap sebagai kunci kekalahannya. Karena itu, dia dihukum berat oleh si King. Hatinya dipenuhi amarah, jadi serangannya sangat kejam. Dia dengan cepat sampai di tengah hutan bebatuan. Beberapa orang sudah menunggu di sana. Masing-masing dari mereka adalah seorang penggarap yayasan bangunan, dan tubuh mereka diliputi oleh niat membunuh yang samar. Pemimpinnya adalah pria yang memiliki bekas luka yang memegang artefak sihir tingkat tinggi, palu penghancur bumi dari delapan arah. Kurcaci itu bertanya, bagaimana mangsanya? Dia masih di gunung bersalju. Dia belum bergerak. Mata pria yang terluka itu sepertinya menembus angkasa, memungkinkan dia untuk melihat di mana Li Qing Shan berada. Sebagai penguasa arena naga, sangat mudah bagi si King untuk berbuat curang. Mereka memiliki tiga misi kali ini. Yang pertama adalah menghasut para pembudidaya untuk bertarung satu sama lain, yang kedua adalah mengumpulkan medali sebanyak mungkin, dan yang terakhir adalah membunuh Li Qing Shan. Dua misi pertama relatif mudah untuk diselesaikan, tetapi misi terakhir adalah yang paling menyusahkan. Apakah mereka akan menggunakan dia sebagai target berkumpul? Tidak, para penggarap di prefektur Clear River belum mendekatinya. Mereka berkumpul di sekitar orang lain. Dia satu-satunya yang ada di sana, seolah-olah dia sedang menunggu kita. Menunggu kami. Kami memiliki 19 penggarap yayasan pendirian. Apakah dia tidak tahu? Itu mungkin karena dia tahu kalau dia masih di sana, ingin menghabisi kita sendirian. Seperti dugaan yang mulia, bajingan sombong ini. Pria yang terluka itu mengayunkan palu penghancur bumi dari delapan arah dengan kejam dan menghantam tanah dengan ledakan. Tanah berguncang dan angin kencang bertiup. Dia mungkin memperlakukan kita seperti sampah dari sekolah novel. Cahaya dingin melintas di mata kurcaci itu. Dia telah menyaksikan pertarungan Li Qingxian melawan delapan orang sendirian, tapi dia tidak menganggapnya mengesankan sama sekali. Delapan potong sampah yang tidak tahu cara melawan atau membunuh sudah cukup baginya untuk membantai mereka sendirian. Dia meremehkan kita. Itu yang terbaik. Aku pasti akan menghancurkannya sampai babak belur. Kapan kita berangkat? Saat kita mengumpulkan semua orang. Itu perintah yang mulia. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintah si Qing. Mereka menunggu di hutan batu, siap mengumpulkan semua orang dan membunuh Li Qingxian. Di sisi lain, ratusan prajurit ki di bawah komando si Qing dengan basis budidaya yang relatif lebih lemah telah bergabung dalam pertempuran yang kacau, mengaduk air dengan hebat. Hua Chenglu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat langit. Lapisan dedaunan menutupi cahaya sepenuhnya. Lingkungan sekitar gelap seperti malam. Dia mengeluarkan bola kaca itu dan berangkat ke arah yang ditunjukkan jarum. Tiba-tiba, dia berhenti. Pergi dari sini. Ada suara gemerisik di kanopi, dan seorang pria berbaju hitam terbang keluar. Sepotong kejutan melintas di matanya. Ada banyak wanita cantik di antara para kultifator, tetapi kecantikan luar biasa seperti itu jarang terjadi. Namun, dia segera memulihkan ketenangannya dan berkata dengan dingin. Serahkan medalinya. Hua Chenglu mengerutkan keningnya. Dia adalah praktisi ki lapisan ke-10. Tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi bawahan si king. Dia mungkin akan lebih sulit untuk dihadapi daripada praktisi ki lapisan ke-10 biasa. Pria berbaju hitam itu tidak berharap mendapatkan medali hanya dengan satu kalimat. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, sebuah benda terbang ke arahnya. Gerakannya tidak terlalu cepat, jadi dia menangkapnya dengan mudah. Itu adalah medali yang dia inginkan. Dia terkejut. Ambil dan minggir. Hua Chenglu tidak terlalu peduli dengan nilai medali itu. Apalagi seribu, meski itu sepuluh ribu batu spiritual, lalu kenapa? Jika bukan karena perintah si king sebagai markis dari Ruyi, di mana semua murid dari seratus aliran pemikiran harus ambil bagian, Hua Sengzan tidak akan pernah membiarkannya menginjakan kaki di arena naga. Jika mereka mulai berkelahi di sini, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Prioritas mereka saat ini adalah bertemu dengan semua orang. Lagipula mereka masih bisa menemukan medali yang hilang. 643. Kamu ingin merampokku? Kerutan di dahi Hua Chenglu semakin dalam. Hutan yang suram dan lembab tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Akar yang kusut dan akar udara yang menggantung semuanya menjadi hidup seperti ular. Dia adalah seorang kultifator roh kayu. Dia tersenyum. Siapa yang tahu apakah kamu menyembunyikan medali atau tidak? Saya baru masuk, jadi medali kedua dari mana? Hua Chenglu sangat marah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan situasinya. Jika dia adalah seorang kultifator biasa, dia tidak akan mengganggunya lagi setelah mendapatkan medali. Untuk berjaga-jaga, saya ingin memeriksanya. Jika Anda tidak menyetujuinya, saya akan mengambil tindakan secara pribadi. Tentu saja, saya juga akan mengambil tindakan terhadap Anda. Kultifator berbaju hitam mengjilat bibirnya dan tersenyum jahat. Matilah. Hua Chenglu mengeluarkan jimat merah, yang berubah menjadi aliran api dan bergegas menuju pria berbaju hitam. Tanaman merambat dan akar mengeluarkan suara terbakar saat semuanya mundur. Ledakan. Kilatan api meneroboskan opi dedaunan, mekar seperti bunga api di lautan pepohonan yang tak berujung. Setelah mengatakan itu, Si King langsung melambaikan tangannya, dan gambar yang menunjukkan situasi di Dragon Arena menghilang. Dragon Arena telah sepenuhnya menjadi kotak tertutup. Yang mulia, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bukankah Anda mencoba membuat komunitas budidaya di komando Rui kita saling menyerang? Di teras Soaring Cloud, seorang lelaki tua berpakaian ungu terkejut dan marah, menanyai Si King dengan keras. Ekspresi para kultifator inti emas lainnya juga berubah. Mereka semakin bingung, apa manfaat yang diperoleh Si King dari melakukan hal ini? Bukan hanya para petani biasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahaya mungkin ada di Dragon Arena. Bahkan para kultifator inti emas ini pun agak terkejut. Pertarungan seperti ini tidak diragukan lagi akan secara drastis mengurangi kekuatan komunitas budidaya komando Rui, dan Si King akan kehilangan semua gengsinya. Dia bahkan harus membayar sejumlah besar sumber daya. Pada dasarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Tanpa memahami metode menyempurnakan lapangan Asura, mungkin tidak ada yang bisa menebak pikiran Si King tidak peduli seberapa pintarnya mereka. Apalagi membayangkan dia akan begitu kejam. Awalnya, dalam keadaan di mana mereka bisa melihat apa yang terjadi di Arena Naga, para penggara pasti harus menahan diri sedikit. Jika tidak, meskipun peraturan mengizinkannya, mereka akan dianggap terlalu kejam. Jika mereka secara tidak sengaja berselisih dengan plan atau sekte tertentu, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Pengawasan mereka merupakan pengekangan yang tidak terlihat, mencegah situasi menjadi tidak terkendali. Begitu mereka kehilangan pengawasan ini, akan sangat mudah bagi perselisihan antar petani untuk berubah menjadi pembantaian berdarah. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat siapapun, kecuali satu orang. Si King perlahan berbalik, senyuman terkejut terlihat di wajahnya saat dia berkata, sungguh banyak sampah. Berpura-pura beradab dengan North Moon sudah menghabiskan kesabarannya sejak lama. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia segera mengungkapkan kekejaman aslinya. Sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk mengelola Komando Ruyi dengan baik seperti Jiangfu, memperlakukannya sebagai fondasi yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan semua sumber daya di Komando Ruyi sebanyak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ia bahkan rela membunuh angsa yang bertelur emas tersebut. Terus terang, di dunia kultifator, kekuatan pribadi tetap dihormati. Meskipun apa yang disebut, kekuatan, memiliki nilainya, kekuatan absolut mampu mengabaikan kekuatan sepenuhnya. Jika dia membunuh semua inti emas, dia bisa melakukan, dia, King, 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 dan, dan, orang suci, dia, 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 dan, dan, dia, dan, 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 dengan, dan dia. Apa katamu? Penggarap yang mampu berkultifasi kerana inti emas semuanya sangat berbakat. Untuk mencapai langkah ini di tengah segala macam pujian, kata, sampah, terlalu jauh dan asing. Si King melambaikan tangannya. Aku membantumu melatih murid-muridmu, namun kamu terus-terusan melontarkan omong kosong yang tidak jelas. Jika kamu bukan sampah, lalu siapa kamu? Si King, kamu adalah seorang pangeran yang perkasa, namun kamu telah menghina kami seperti ini. Apakah kamu masih ingin terus menjadi markis dari Rui? Buka arena naga dan keluarkan semua murid kami. Kultifator inti emas akhirnya bereaksi dan merasakan kemarahan yang mendalam. Tubuhnya bersinar redup saat dia memancarkan aura menakjubkan yang membubung ke langit. Dalam pertempuran di Burial Mount Mountain, para pembudidaya inti emas yang tewas dalam pertempuran semuanya berasal dari seratus aliran pemikiran. Kekuatan Ortodoks dinastisya besar mengalami pukulan telak. Jika bukan karena kehadiran Gu Yanying, kekuatan sekte tersebut sudah lama mengambil kesempatan untuk berkembang. Akibatnya, sebagian besar pembudidaya inti emas yang diundang ke teras awan melonjak berasal dari sekte. Beberapa kultifator inti emas dari seratus aliran pemikiran semuanya takut akan identitas pangeran si King. Bukan saja mereka tidak bisa berkata apa-apa, tapi jika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka hanya bisa berdiri di sisi markis dari Rui. Mereka semua memandang Gu Yanying untuk meminta bantuan. Adapun para kultifator inti emas dari sekte, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan identitas si King. Namun, mereka agak takut pada Gu Yanying. Gu Yanying telah tinggal di Komando Rui selama bertahun-tahun. Pengaruhnya jauh lebih besar daripada pengaruh si King ketika dia baru saja tiba. Jika dia berdiri di sisi si King, si Bao pasti tidak akan hanya berdiam diri dan menonton, dan para kultifator inti emas dari seratus aliran pemikiran akan mengikuti jejaknya. Dengan begitu, kekuatan mereka kira-kira sama. Mungkin mereka hanya bisa menelan pil pahit ini dengan paksa hari ini. Bagi si King, sikap Gu Yanying sangatlah penting. Untuk sesaat, tatapan semua orang tertuju pada Gu Yanying. Jika Aking ingin mengambil jalannya sendiri, bagaimana aku bisa menghentikannya? Gu Yanying melangkah keluar dan tiba di teras, menghindari masalah itu. Si Bao jelas mengikuti dari belakang. Meskipun cara dia menyebutnya sebagai Aking, membuat si King sedikit mengernyit, dia sedikit tenang ketika dia tidak terlibat. Masalah terbesar telah diatasi. Pemandangan di sini cukup bagus. Kenapa kamu tidak datang dan melihatnya? Gu Yanying kemudian berbalik dan memanggil para penggarap inti emas dari seratus aliran pemikiran. Mereka semua menghela nafas lega dan membungkuk ke arah si King dengan dingin tapi sopan sebelum tiba di samping Gu Yanying. Meskipun mereka mau tidak mau mengakui identitas si King, tidak satu pun dari mereka yang setuju dengannya dari lubuk hati yang paling dalam. Para penggarap sekte semuanya gusar. Benar saja, Gu Yanying tidak ada di sisinya. Sama seperti itu, hanya ada tiga lawan, tapi semuanya berasal dari Provinsi Naga. Mereka tidak bisa diremehkan, dan identitas Sang Pangeran juga agak merepotkan. Hei, kenapa kalian berdua tidak ke sini? Gu Yanying berkata lagi, dia sebenarnya mengacu pada Jiazen dan Edan. Sesuai perintahmu, Komandan, Jiazen melambaikan kipas bulu hitamnya dan tersenyum. Dia benar-benar menyingkirkan si King dan melangkah keluar. Edan mengikuti dari belakang dengan tangan di sisinya. Dia melirik kembali ke arah para penggarap sekte dan terkikik dengan kejam. Begitu saja, hanya si King yang tersisa. Menghadapi para penggarap inti emas, mereka saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang si King coba lakukan. Yanying paling mengenalku, si King memuji dengan keras. Wajahnya tenggelam. Kamu sudah makan dan minum berhari-hari, menonton pertandingan membosankan ini. Kamu pasti muak. Apa maksudmu? Anda ingin kami melawan Anda satu per satu? Jangan pernah memikirkannya. Tak satu pun dari mereka yang idiot. Si King berada di puncak alam inti emas, dan dia mempraktikkan metode budidaya keluarga Kekaisaran. Dalam pertarungan satu lawan satu, mungkin tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Aku tidak punya waktu untuk melawan sampah satu per satu. Ayo serang aku bersama-sama. Anda hanya menjadikan saya sebagai lawan Anda. Anda takut pada bulan utara karena dia mengalahkan sekelompok komandan Daemon. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu juga akan takut padaku. Gairah membara memenuhi mata si King. Tak satu pun dari pertempuran yang dia saksikan dapat dibandingkan dengan kegembiraan karena ikut serta secara pribadi. 644 Para pembudidaya inti emas menggunakan segala macam metode. Beberapa mengaktifkan sembilan bendera kecil, membentuk formasi besar yang menyelimuti kepala si King. Beberapa dari mereka merapal mantra, berubah menjadi batu besar yang menghantam si King. Beberapa orang mengubah kesadaran ilahi mereka menjadi penusuk baja, langsung menyerang pikiran si King. Banyak pedang terbang berubah menjadi seberkas cahaya tajam yang menyerupai kilat, meliup di langit dan menutup metode menghindar si King. Tanpa latihan apapun, koordinasi mereka sempurna. Mereka bertekad untuk memberi pelajaran pada si King. Raungan naga terdengar tak henti-hentinya dari langit. Si King berubah menjadi naga hitam yang panjangnya beberapa puluh zang, lengkap dengan sisik dan cakar. Dia menerobos formasi dan lapisan cahaya, berlari kencang di langit di atas kota. Dengan ayunan ekor naga hitam, dia mengirim seorang kultifator inti emas terbang. Gu Yanying berkata, Saya tidak menyangka dia telah mengembangkan kitab suci naga kaisar hitam hingga tingkat seperti itu. Tidak heran dia berada di peringkat ke-11. Keluarga kerajaan Gritsia memiliki banyak teknik tiada taraf, yang dikenal sebagai tiga kuburan dan lima klasik, delapan rantai, dan sembilan gundukan. Kitab suci naga kaisar hitam yang dikembangkan si King adalah salah satu dari lima kitab klasik. Itu adalah teknik yang luar biasa. Tidak hanya bisa dikultifasikan ke alam raja, bahkan bisa memungkinkan seorang kultifator untuk naik secara langsung. Kekuatannya bahkan lebih besar lagi. Bagi para kultifator inti emas biasa, memiliki teknik yang memungkinkan mereka berkultifasi ke alam jiwa baru lahir dan menjalani kesengsaraan surgawi ketiga sudah menjadi harapan terbesar mereka. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya kitab suci naga kaisar hitam. Si Bao berkata dengan sungguh-sungguh, dengan teknik ini saja, si King tidak terkalahkan. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung. Jika dia ingin pergi, dia akan pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Para kultifator inti emas tidak mau kalah. Mereka menggunakan kartu truf mereka, gerakan kuat yang dapat membelah gunung dan memutus sungai, meledakkannya ke arah naga hitam. Sosok besar naga hitam itu tiba-tiba menyusut menjadi hanya beberapa kaki panjangnya, menghindari sebagian besar serangan. Transformasi naga bisa muncul atau bersembunyi, bisa besar atau kecil. Jika berukuran besar, ia bisa mengeluarkan kabut. Ketika kecil, ia bisa menyembunyikan bentuknya. Legenda mengatakan bahwa ketika teknik ini dikembangkan secara ekstrim, teknik ini dapat menyusut hingga seukuran biji sesawi, memungkinkannya melewati air, api, gunung, dan bebatuan tanpa terluka atau terhalang. Tingkat kultifasi siking belum mencapai tingkat itu, jadi dia tidak bisa menghindari beberapa serangan. Namun, mereka tidak dapat menembus lapisan sisik hitamnya. Setelah serangan kuat itu meleset, beberapa di antaranya terbang ke kejauhan, sementara yang lain mendarat di kota prefektur di bawah. Para penggara panggung jindan begitu bersemangat dengan pertempuran ini sehingga mereka tidak peduli dengan kehidupan manusia. Menjaga tanah dan para penggembala bukanlah tanggung jawab mereka. Bisa dibayangkan bahwa setelah pertempuran besar, selain rumah markis yang dilindungi oleh susunan, kota yang berkembang ini akan menjadi gurun pasir. Dari jutaan makhluk hidup, tidak satu pun dari sepuluh yang dapat bertahan hidup. Ketika makhluk abadi bertempur, manusia menderita. Gu Yanying bersandar di pagar dan melihat sinar cahaya yang berisi kekuatan mengerikan yang turun dari langit seperti meteor. Bayangan hitam tiba-tiba melintas di atas mereka. Arena naga tiba-tiba bangkit dan membengkak karena angin. Itu seperti sebuah pulau besar yang mengambang di langit. Di saat yang sama, itu seperti payung pelindung besar yang menyerap semua serangan. Rencana yang bagus. Gu Yanying tersenyum. Arena naga tidak hanya menyerap serangan, tetapi juga menyerap gelombang niat bertarung dan niat membunuh yang dikeluarkan Si King dan yang lainnya saat mereka bertarung. Ternyata, Si King sengaja membuat mereka marah secara verbal agar dia bisa melawan mereka sendirian. Ini juga merupakan bagian dari rencana. Jika dia bekerja dengan Edan dan Jia Zhen, menyapu bersih para kultifator inti emas ini akan terlalu mudah. Hal ini malah akan merugikan penyempurnaan lapangan Asura. Gu Yanying memutar alisnya. Tatapan tajamnya menembus penghalang dan melihat objek yang lebih gelap lagi tersembunyi di gang yang suram. Itu mengeluarkan aura sedingin es dan mematikan. Jika bukan karena seekor tikus mendekati kegelapan dan mati di tempat, dia hampir melewatkannya juga. Dia di sini juga. Ledakan api membuka ruang kosong dan hangus di hutan lebat dengan akar-akar yang terjalin dan kanopi-kanopi yang terjalin, sementara pria berbaju hitam telah lenyap sama sekali. Sinar matahari yang cerah menyinari dari atas, dan kelembapannya juga disebarkan oleh angin kencang. Cabang-cabang kering yang masih terbakar tumbang ke tanah. Dalam pertarungan antara praktisiki, satu jimat merah sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Jangan berpikir aku takut membunuhmu hanya karena kamu adalah anjing bagi seorang pangeran. Fiu, aku tidak bisa lama-lama di sini. Lebih baik aku cepat pergi. Tepat ketika Hua Chenglu hendak melanjutkan perjalanannya, dia tiba-tiba merasakan kakinya gemetar. Akar yang bahkan lebih padat dan lebih rumit dari darah manusia tiba-tiba keluar dari dalam bumi. Mereka menggeliat seperti ribuan serangga dan ular, membungkusnya dan mengikatnya dengan kuat. Di tanah yang hangus, pria berbaju hitam melompat keluar dengan tanah dan batu di tangannya. Meskipun dia tertutup debu dan dalam kondisi yang agak mengerikan, dia jelas tidak terluka. Saat Hua Chenglu menggunakan jimat merah, dia juga menggunakan jimat perendaman bumi, menggali jauh ke dalam tanah dan menghindari sebagian besar kerusakan. Meskipun itu hanya jimat kuning bermutu tinggi, dan dia harus menemukan cara untuk menggalinya dari tanah setelah menggunakannya, jimat itu memiliki efek ajaib pada saat yang genting. Dia masih terguncang di dalam. Dia tidak pernah mengira Hua Chenglu akan begitu kejam di usia semuda itu, dan dia langsung menggunakan jimat merah. Baru saja, jika dia sedikit lebih lambat, dia akan hancur berkeping-keping. Kekejaman memenuhi wajahnya, jika aku membiarkanmu mati dengan mudah, maka aku bukan laki-laki. Hua Chenglu berjuang sekuat tenaga, namun mustahil baginya untuk melepaskan diri. Tangannya terjerat erat oleh akar, mencegahnya meraih seratus kantong harta karunnya. Dia seperti kupu-kupu cantik yang terjebak di jaring laba-laba. Pria berbaju hitam itu maju selangkah. Tiba-tiba, dia mendengar peluit keras di langit, tiba-tiba mendekat. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Li Qingshan mengirimkan perasaan jiwanya jauh ke dalam kaligrafi tiga absolut dan melihat pemandangan menakjubkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Garis dan garis melayang di udara seperti bintang. Dia telah menyempurnakan banyak artefak misterius sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Kaligrafi tiga absolut sebenarnya bukanlah artefak misterius biasa. Itu layak untuk dinantikan. Di tebing bersalju, saat ia menyalurkan kis spiritual ke dalam kaligrafi tiga absolut, ia bersinar dengan cahaya yang cemerlang, menjadi semakin terang. Di bawah gunung bersalju, praktisiki terjebak dalam perjuangan sengit. Bilah dan pedang saling berbenturan saat mereka bertarung dengan sengit. Bahkan jika seseorang memperhatikan cahaya redup di puncak gunung bersalju, mereka tidak akan bisa memperhatikannya saat ini. Pertarungan seperti ini terjadi di seluruh Dragon Arena. Namun, kata-kata si Qing telah membuat mereka gempar, namun mereka tidak langsung terlibat dalam pertempuran sampai mati seperti yang diharapkan si Qing. Mereka semua menahan diri saat menyerang. Setelah menentukan pemenang, mereka akan berkata, Saya mengagumimu, dan mereka akan berkata, Terima kasih karena bersikap lunak terhadap saya. Terlepas dari apakah mereka marah atau tidak, mereka tetap mempertahankan prinsip komunitas budidaya di permukaan. Faktanya, banyak penggarap yayasan pendirian menolak untuk melawan praktisiki dari sekte atau sekolah lain karena mempertimbangkan status mereka. Bahkan jika mereka bertarung, mereka hanya akan mengambil medalinya. Mereka tidak akan pernah merampok atau membunuh lagi. Kelambanan yang ditinggalkan oleh kedamaian selama beberapa ribu tahun tidak dapat dipatahkan hanya dengan beberapa kata dari satu orang. Si Qing sepertinya salah perhitungan dalam aspek ini. Bagaimanapun juga, ini bukanlah provinsi naga. Tidak ada suasana pertempuran berdarah. Penggarap tidak sepenuhnya benar, tetapi mereka juga bukan penggarap setan. Benar saja, semuanya adalah sampah dari atas hingga bawah. Mereka bahkan tidak tahu apa itu haus darah dan niat membunuh. Tua ini masih takut membunuhku sampai sekarang. Hanya Li Qing Shan yang merupakan sesuatu. Sepertinya aku harus menggunakan gerakan itu. Si Qing, yang telah berubah menjadi naga hitam dan melayang di udara, hendak terlibat dalam pertempuran sengit dengan para pembudidaya inti emas, jadi dia mengalihkan perhatiannya. Di Dragon Arena, ada kilatan cahaya merah darah. Langit biru di medan perang diwarnai dengan lapisan merah darah. Warna merah darahnya sangat tipis sehingga bahkan jika para kultifator memusatkan perhatian mereka, mereka akan kesulitan untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Li Qing Shan tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat kepalanya ke langit. Yang dia lihat hanyalah awan tebal dan beku serta angin dan salju yang menderu. Pada saat sebelumnya, iblis harimau yang telah ditekan oleh penyuruh dan disimpan di lautan kesadarannya mengeluarkan geraman yang dalam. Niat membunuh tanpa batas menyelimuti dirinya, tetapi niat membunuh itu terlalu tipis dan kacau. Itu tidak berasal dari sasaran tertentu, juga tidak ditujukan kepadanya. Apa yang sedang dilakukan anak itu, si Qing? Memikirkan hal itu, Li Qing Shan menutup matanya lagi dan mengabdikan pikirannya pada kaligrafi tiga absolut. Dia tidak berhenti menyalurkan ki spiritual selama proses ini. Kaligrafi tiga absolut itu seperti ikan paus yang menghisap air, dengan rakus menyedot ki spiritualnya hingga 30% lautan kinya kosong. Baru saja, itu berhenti. Itu bersinar dengan cahaya yang sangat cemerlang. Li Qing Shan sedikit terkejut. Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian puncak. Ki spiritualnya melampaui para penggarap yayasan pendirian biasa, namun kaligrafi tiga absolut hanyalah artefak spiritual kelas menengah. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Menurut pengalaman masa lalunya menyempurnakan kaligrafi pedang kursif, badai akan segera tiba. Benar saja, pada saat itu, semua ki spiritual diubah menjadi ki pedang tajam dari kaligrafi tiga absolut, mengalir melawan arus melalui meridiannya dan mengamuk di seluruh tubuhnya dengan liar. Pada saat yang sama, di dunia hampa di mana segala jenis guratan melayang, guratan horizontal dan vertikal tiba-tiba menjadi bulat dan penuh seperti balon berisi udara. Mereka dipenuhi dengan niat pedang yang sangat tajam dan terbang ke arahnya. Li Qing Shan sepertinya melihat lima pedang absolut abadi memegang kuasnya sebagai pedang dan mengayunkannya setelah minum. Itu hampir seperti ilusi, tapi dia yakin jika dia terkena pukulan ini, jiwanya pasti akan rusak parah. Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka berhasil selamat dari serangan internal dan eksternal seperti ini. Tubuhnya gemetar dan otot-ototnya menonjol, menjadi seratus kali lebih keras dari batu. Matanya yang tertutup rapat segera berubah menjadi merah padam. Pedang ki mengamuk di sekujur tubuhnya, tetapi tidak mampu menembus tubuh pegunungan iblis sapi itu. Itu dengan paksa dipandu ke lautan kinya. Namun, mereka masih seperti ikan besar yang menimbulkan kekacauan di lautan ki miliknya. Pedang ki tidak hanya tidak melemah, tetapi malah menyerap lebih banyak ki spiritual, menjadi semakin tajam. Jika dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya ketika ki spiritualnya terkuras hingga kering dan tubuhnya dengan paksa terkoyak oleh pedang ki. Tapi sebelum itu, kesadarannya sudah hancur oleh niat pedang. Siapa yang mengira memurnikan artefak misterius kelas menengah akan dipenuhi dengan bahaya yang begitu mengerikan. Penyuruh menekan lautan. Li Qingxian berteriak dalam hati. Inti daemon penyuruh tenggelam ke dalam lautan ki miliknya dan menekan semua pedang ki. Sosok penyuruh langsung muncul di lautan kesadarannya, menghalangi semua maksud pedang. Awalnya, dia mengira itu akan sukses, tetapi kaligrafi tiga absolut tidak menunjukkan tanda-tanda penyempurnaan. Sambil berpikir, sosok iblis harimau itu melompat keluar, membuka mulutnya yang menganga dan melahap semua maksud pedangnya. 645 Saat iblis harimau menelan semua maksud pedang dalam satu tegukan, berbagai pukulan dari maksud pedang yang besar, dalam, berat, ringan, dan sebagainya terbang menuju satu titik pada saat yang sama, secara samar-samar membentuk bagian dari kaligrafi yang mencatat jalur tertinggi pedang. Namun, bahkan sebelum Li Qingxian bisa melihatnya, itu telah menghilang ke udara dalam sekejap mata. Pada akhirnya, semua pukulan itu terhubung satu sama lain seperti balok penyusun, membentuk pedang hitam. Itu mungkin memanjang dari ujung ke tengah pedang, tapi itu tidak lengkap. Cahaya pada kaligrafi tiga absolut segera mulai menghilang. Li Qingxian membuka matanya dan melihat gulungan itu tidak lagi berisi guratan-guratan yang saling bersilangan. Sebaliknya, itu membentuk pedang tidak lengkap yang sama dengan yang ada di lautan kesadarannya. Untaian pedang ki yang sulit diatur di lautan kinya secara otomatis menyatu juga. Tiga pedang identik muncul di gulungan itu, di lautan kesadarannya, dan di dantiannya. Di dalamnya juga terkandung inti kaligrafi, pedang, dan lukisan. Jadi ini penampakan asli kaligrafi tiga absolut. Kaligrafi tiga absolut yang lengkap seharusnya menggambarkan sebuah pedang, tapi setelah dibelah, semua guratannya terbelah, membentuk gambar yang menakjubkan itu. Menyempurnakan kaligrafi tiga absolut pada dasarnya bahkan lebih berbahaya daripada menghadapi kultifator inti emas. Jika aku tidak mengembangkan sembilan transformasi iblis dan ilahi, aku mungkin sudah mati. Li Qingxian melonggarkan penindasan penyuruh, dan pedang yang tidak lengkap di dantiannya mulai menyerap ki spiritual secara otomatis lagi. Dia sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa dia bisa mengendalikan penyerapannya. Terlebih lagi, saat ia menyerap lebih banyak, pedang ki menjadi semakin tajam. Seni samudera tanpa batas memulihkan ki spiritual dengan sangat cepat, jadi dia membiarkan pedang yang tidak lengkap itu menyerap ki spiritual. Dia menelan pil lain untuk memulihkan ki spiritual dan ingin melihat seberapa besar pertumbuhannya. Pada saat ini, dia merasakan ki spiritual mendekatinya dengan cepat. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Apakah akhirnya sampai di sini? Dia mengangkat kepalanya dan menoleh. Bola es berwarna biru turun dari langit dengan arus dingin. Namun, anehnya target bola es itu bukanlah dirinya. Ia mendarat jauh di kaki gunung dan menimbulkan badai es, menelan ruang dalam radius beberapa puluh meter. Seorang praktisiki bereaksi sedikit lebih lambat dan terjebak di dalamnya. Dia segera dibekukan menjadi patung es dan menjadi debu. Bahkan pedang artefak spiritual di tangannya pun tidak luput. Dingin sekali. Li Qingxian menembus angin dan salju, terbang ke bawah dan menghancurkan bola es padat itu. Dari tengahnya, dia mengeluarkan kepingan salju yang berkilau dan indah. Sepertinya ini adalah teknik istana pasangan es. Untuk memiliki kekuatan seperti itu, hanya seorang kultifator inti emas yang bisa melakukannya. Dia samar-samar ingat bahwa dia pernah melihat seorang wanita sedingin es di Soaring Cloud Platform. Kemungkinan besar itu adalah nyonya istana dari istana pasangan es. Namun, karena dia baru berada di tahap awal inti emas, dia tidak terlalu memperhatikannya. Apa yang terjadi di luar? Li Qingxian tidak tahu apapun tentang lapangan Asura, jadi dia tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia ingin klonnya datang dan melihatnya, sehingga dia memiliki cara lain untuk menghadapi situasi tersebut. Namun, klonnya saat ini menggunakan segel dewa air untuk memurnikan urat air, jadi dia tidak berani mengambil risiko. Kebetulan ikan emas yang dia beri nama Lil, Red sedang mengelilingi klonnya, meminta pil obat untuk dimakan, menciptakan riak di udara. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia berkata, buka mulutmu. Lil, Red segera membuka mulutnya. Mata ikan kayunya tampak dipenuhi semangat. Li Qingxian menyegel aura segel dewa air dan meninggalkan sepotong indera jiwanya, melemparkannya ke dalam mulutnya. Kamu sungguh beruntung. Cepat berenang kembali ke Danau Munkor. Kalau hilang Yahaf, tahukah kamu masakan yang bernama ikan gurame asam manis? Lil, Red membuka mulutnya lagi, seolah ingin memakannya. Memukul. Li Qingxian memukul kepalanya. Aku sedang memasakmu. Lil, Red segera terjun ke dalam air dan dengan cepat menyusut, berubah menjadi seukuran ikan mas biasa. Ia berubah menjadi garis merah dan berenang ke arah Danau Munkor. Saat ini, kekuatan para pembudidaya manusia semuanya terikat di kota prefektur, sementara Dasmon dari seluruh komando Ruyi telah diteror olehnya. Pada dasarnya, kemanapun dia pergi setelah memurnikan urat air, mereka akan lari saat melihatnya atau menyerah saat melihatnya. Agaknya, tidak ada bodoh yang cukup berani untuk membunuh bawahannya begitu saja. Setelah mengatur ini, klonnya lepas landas, langsung menuju kedalaman awan dan terbang ke arah kota prefektur. Di bawah gunung bersalju, Li Qingxian berpikir dengan bingung, bukankah orang-orang itu ingin membunuhku? Mengapa mereka belum datang setelah sekian lama? Dia tidak mau repot menunggu di sini sepanjang waktu, dan dia hanya memiliki setengah dari kis spiritualnya yang tersisa setelah pedang yang tidak lengkap melahapnya. Meskipun dia yakin itu cukup untuk membunuh orang-orang itu, dia tetap harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci. Akibatnya, ia mungkin sebaiknya berkeliaran dan berpindah lokasi hingga kis spiritualnya pulih. Delapan belas penggarap yayasan telah berkumpul di labirin hutan batu. Seseorang berkata dengan tidak sabar, mengapa fire barbarian itu belum datang? Iya, dengan kultifasinya, dia seharusnya sudah tiba sejak lama. Pria yang terluka itu berkata, sepertinya dia tidak berencana bertemu dengan kita. Kurcaci itu berkata, orang barbar itu sama sekali tidak tahu cara bekerja sama. Lebih baik kita tanpa dia. Kita tidak akan menunggunya. Ayo pergi. Hem, mangsanya sudah mulai bergerak, dan bergerak sangat cepat. Ayo kita kejar dia. Hua Chenglu juga mendengar siulan dari Cakrawala jauh. Melalui lubang melingkar di kanopi, dia melihat bebatuan berwarna putih ke abu-abuan seukuran rumah. Salah satu dari mereka terbang ke arah mereka. Kejutan memenuhi mata pria itu. Dia tidak lagi memperhatikan Hua Chenglu, menggunakan jimat perendaman bumi lainnya untuk menggali jauh ke dalam tanah. Hong, 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 batu-batu besar menghujani tanah satu demi satu, dan tanah seolah-olah telah berubah menjadi genderang besar yang dipukul dengan keras. Kawah besar terbentuk, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Kekuatannya tidak sesederhana batu besar yang jatuh dari langit, tapi itu juga merupakan energi roh yang kuat dari seorang kultifator inti emas. Hua Chenglu tidak cukup beruntung karena sebuah batu besar langsung menghantam kepalanya, tetapi batu itu hanya mendarat sejauh 30 meter. Dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan bahkan tulangnya menjadi mati rasa. Gelombang kejut menyapu dirinya seperti pisau panas menembus mentega, membuatnya terbang. Hanya sebuah batu besar yang gagal menyentuh tanah. Sebaliknya, ia kebetulan terbang menuju pohon beringin besar di tengah lautan pepohonan. Tanaman merambat matahari melilitnya dan memelintirnya hingga berkeping-keping. Aduh! Hua Chenglu mengerang dan duduk dari tumpukan kayu yang hancur. Dia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Dia melepas jimat pelindung di lehernya. Itu sudah hancur total. Jika bukan karena jimat pelindung diaktifkan secara otomatis pada saat kritis, dia pasti sudah hancur. Tanah di dekatnya bergerak, dan penggarap berbaju hitam merangkak keluar. Dia berbaring di tanah dan memuntahkan banyak darah. Dia telah menggunakan gerakan yang sama, tapi kali ini dia membuat kesalahan perhitungan yang besar. Jika gelombang kejut dikatakan sebagai gelombang alami udara, maka getaran yang disebabkan oleh jatuhnya batu besar tersebut mengandung kekuatan magis seorang kultifator tahap jindan. Dia bersembunyi di bawah tanah, sehingga organ dalamnya terguncang hingga pecah, dan dia menderita luka dalam yang sangat serius. Hua Chenglu segera merasa seluruh tubuhnya tidak lagi kesakitan. Dia melompat dari tanah dan menggunakan pisau terbang, mengayunkannya dengan kejam ke kepala pria itu. Haha, matilah, udik. 646. Pria berbaju hitam berguling-guling di tanah, dan belati terbangnya meleset. Dia sudah memasukkan pil ke dalam mulutnya. Belati terbang itu berbalik dan menekan ke depan lagi. Mengaum. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan kakinya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia menerjang ke arah Hua Chenglu dengan kecepatan yang sepenuhnya melebihi praktisiki. Dia telah menelan pil yang dapat mengeluarkan potensinya. Pil seperti ini pasti akan menimbulkan efek samping, namun ia terpaksa menggunakannya di saat hidup dan mati. Jika Hua Chenglu mengeluarkan jimat merah lainnya, nyawanya akan dalam bahaya. Dia terutama mengolah elemen kayu, jadi dia terampil dalam merawat tubuhnya. Dia perlahan bisa pulih setelahnya. Bibir Hua Chenglu sedikit terbuka. Dia terkejut. Dia tidak lagi berpikir untuk membunuh kultifator berbaju hitam. Dia mendorong dengan kaki rampingnya dan berlari ke udara. Sepasang sayap indah terbentang di punggungnya, dan dia terbang ke langit. Sayapnya ditempa dari potongan logam yang tumpang tindih. Mereka adalah kristalisasi dari aliran seni mekanik Mohisme. Kemudian, dia mengecatnya sesuai kesukaannya, sehingga tampak seperti sayap asli. Praktisiki biasa tidak memiliki kemampuan untuk terbang di ketinggian. Selama mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka tidak akan terkalahkan. Tentu saja, sepasang sayap itu juga sangat berharga. Saat dia hendak terbang keluar dari lautan pepohonan, pergelangan kakinya tiba-tiba menegang. Tanaman merambat berwarna hijau giyok melilitnya. Itu adalah artefak spiritual pria berbaju hitam. Dia menariknya ke bawah dengan paksa. Turun. Ark. Hua Chenglu berteriak dan jatuh dari langit. Sebuah tangan yang tebal dan kuat mencengkeram leher rampingnya dengan kuat. Berlari. Pria berbaju hitam itu tersenyum kejam. Pembuluh darah di wajahnya terlihat jelas, yang membuatnya tampak semakin ganas dan menakutkan. Selalu ada perbedaan besar antara budidaya dan pengalaman mereka. Setelah menelan pil yang dapat mengeluarkan potensinya, pria berbaju hitam memperoleh keuntungan yang luar biasa. Jika kamu berani membunuhku, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu. Sepotong rasa sakit muncul di wajah cantik Hua Chenglu, namun matanya tetap membandel. Membunuhmu. Jangan khawatir, saya tidak sanggup melakukan itu sekarang. Tunggu sampai aku menemukan tempat rahasia, lalu aku akan menyiksamu perlahan. Bukankah kita punya waktu 10 hari? Saat kakak laki-lakimu menemukanmu, kamu sudah menjadi mayat dan telanjang bulat. Hua Chenglu mau tidak mau menjadi takut. Jika dia benar-benar berakhir seperti itu, lebih baik dia mati sekarang. Apakah dia benar-benar seorang kultifator? Kakak laki-laki, kamu di mana? Ahem, aku tidak punya saudara laki-laki sungguhan, tapi aku punya saudara laki-laki, saudara Li. Saat ini, pria berbaju hitam mendengar suara dari belakang. Mata Hua Chenglu tiba-tiba berbinar. Kakak Li. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menoleh dan melihat pembicara dengan jelas. Itu adalah seorang pemuda kekar yang memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati. Ekspresi pria berpakaian hitam itu berubah. Li Qingshan, jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan. Dia belum selesai berbicara ketika kilatan cahaya muncul di depan matanya dan Li Qingshan telah tiba di hadapannya. Li Qingshan dengan santai menepuk bahu pria berpakaian hitam itu, dan pria berpakaian hitam itu langsung merasa seolah-olah tulangnya telah dicabut dan dia jatuh dengan lemah ke tanah. Hua Chenglu juga mendarat di tanah, hampir roboh. Li Qingshan menopang pinggangnya dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Di bawah pengaruh batu besar tadi, meskipun dia memiliki perlindungan jimat, dia tetap tidak bisa menghindari beberapa luka. Namun, dalam pertarungan yang menegangkan, dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Sekarang dia akhirnya bebas, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Energi spiritual air meresap dari tangan Li Qingshan, dan baru pada saat itulah dia merasa jauh lebih baik. Dia batuk beberapa kali lagi dan mengusap lehernya. Sesuatu hampir terjadi. Untungnya, Tuan Komandan Li, Anda datang tepat waktu. Kamu menjadi komandan begitu cepat. Li Qingshan tersenyum. Dia telah bertemu Hua Chenglu sejak awal. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama setelah itu, dia mempunyai kesan yang sangat baik terhadapnya. Melihat bagaimana Loli kecil di masa lalu menjadi sangat cantik, dia tidak bisa menahan nafas seiring berjalannya waktu. Jika kamu tidak keberatan kultifasiku terlalu lemah, aku akan tetap memanggilmu seperti itu. Hua Chenglu menjulurkan lidahnya, merasa agak malu. Li Qingshan saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Perbedaan dalam kultifasi seperti jurang yang tak terlihat, dan status mereka sangat berbeda. Melihat bagaimana dia masih mengingat masa lalu dan tidak meremehkannya, dia bersuka cita dalam hati. Namun, dia bertanya dengan bingung, kakak Li, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Kedatangan Li Qingshan ke sini bukanlah suatu kebetulan. Untuk memulihkan kis spiritualnya secepat mungkin, dia secara khusus datang ke pohon beringin besar, berencana meminum getah pohon seperti kurcaci. Dia kebetulan mendengar tangisan Hua Chenglu, jadi dia bergegas. Jadi di sini, untungnya, kamu datang, atau entah apa yang akan terjadi, kata Hua Chenglu dengan rasa takut yang masih ada. Hua Chenglu berkata dengan rasa takut yang masih ada sebelum menjadi marah lagi. Dia mengendalikan pedang terbang itu dan mengayunkannya ke pria berbaju hitam di tanah. Tunggu, aku masih berguna untuk orang ini. Li Qingshan menangkap pedang terbangnya dan mengeluarkan seratus kantong harta karun dan dua medali dari pria berbaju hitam. Dia melemparkannya ke Hua Chenglu dan berkata, anggap saja itu sebagai kompensasi atas kerusakan mental yang telah dilakukan bajingan ini padamu. Dengan lambayan tangannya, awan putih perlahan turun. Tempat itu penuh dengan orang-orang, dan dari pakaian mereka, mereka semua adalah bawahan si Qing. Jumlahnya ada sekitar selusin, meski tidak bergerak sama sekali, mereka semua masih hidup. Inilah tawanan yang ditangkap Li Qingshan di sepanjang jalan. Dia melemparkan pria berbaju hitam itu ke awan dan berpikir, ini sudah cukup. Hua Chenglu bertanya dengan heran, kakak Li, apa yang kamu lakukan? Memberi makan pohon itu. Memberi makan pohon itu. Lebih tepatnya, memberi makan tanaman merambat. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dalam waktu sesingkat ini. Aku akan pergi, jadi sebaiknya kamu pergi menemui mereka. Li Qingshan melangkah ke atas awan, dan Hua Chenglu meraih lengan bajunya. Kakak Li, bolehkah aku ikut denganmu? Hem, Anda mungkin dalam bahaya jika ikut dengan saya. Kata Li Qingshan, dia tidak tahu kapan orang-orang itu akan menuntut. Aku tidak takut, aku mohon. Hua Chenglu menyatukan kedua telapak tangannya dan memohon. Cukup adil, ayo naik. Li Qingshan memikirkannya dan merasa tidak pantas bagi Hua Chenglu melewati begitu banyak medan perang sendirian. Sepanjang jalan, dia melihat pertarungan antar kultifator tiba-tiba menjadi sangat intens. Dia perlu mengambil getah pohon itu sesegera mungkin dan kemudian mengirimnya ke sisi Liu Changqing. Dia membuat Hua Chenglu naik juga, menaiki awan dan tiba di depan pohon beringin besar. Mengambil getah pohon bukanlah perkara mudah. Dia harus melewati hirup pikuk tanaman merambat matahari terlebih dahulu. Namun, sebagai seorang kultifator, dia belum tentu lebih cepat dari kurcaci dalam hal kecepatan. Dia juga jauh lebih besar, jadi kesulitan melewati tanaman merambat matahari pasti meningkat. Terlebih lagi, dia tidak memahami pola serangan tanaman merambat matahari, jadi dia tidak berani mencobanya secara sembarangan, kalau-kalau dia secara tidak sengaja melepaskan kekuatan dasmonnya dan menyerahkan diri. Alhasil, dia mendapat ide seperti ini. Dia menggunakan orang-orang ini sebagai umpan untuk menangkis serangan tanaman merambat matahari, dan kemudian dia bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Hua Chenglu menghela nafas dengan takjub, besar sekali. Mengapa kamu tidak mencoba membuang orang ini? Li Qingshan mengambil pria berbaju hitam itu dan menyerahkannya kepada Hua Chenglu. Dia ingin melihat bagaimana reaksi tanaman merambat matahari. Dia pada dasarnya ingin dia membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Pria berbaju hitam itu tidak bisa bergerak, tapi matanya dipenuhi keterkejutan. Dia jelas tahu betapa menakutkannya tanaman merambat matahari. Apakah ini yang kamu sebut memberi makan pohon? Hua Chenglu mengangkat pria berbaju hitam itu dengan gembira sebelum menurunkannya lagi. Bisakah kamu menaikkan awan sedikit lebih tinggi? Untuk apa? Ada pohon di bawah yang ingin menangkapnya. Aku khawatir dia tidak akan mati karena terjatuh. Haha, jangan khawatir, dia pasti akan mati. Jika tidak, aku akan melemparnya lagi. Hua Chenglu mengatur posisi pria itu sehingga kepalanya menghadap ke pohon. Sambil menangis, dia melemparkannya ke arah pohon beringin besar itu sekuat tenaga. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator. Meskipun dia hanya seorang praktisiki, melempar sesuatu yang beratnya lebih dari 50 kg sangatlah mudah. Pria berbaju hitam itu membenturkan kepalanya ke pohon. Desir, tanaman merambat matahari setebal lengan menembus dirinya dan melingkari dirinya beberapa kali. Dalam sekejap mata, dia menjadi mayat yang mengering. Hua Chenglu menutup mulutnya. Dia tidak pernah mengira tanaman merambat akan sekuat itu, dan baru saja, hanya tanaman merambat matahari yang relatif tipis yang bergerak. Sementara itu, tanaman merambat matahari berukuran besar yang melingkari pohon seperti naga tidak bergerak sama sekali, seolah tidak bisa diganggu oleh mangsa kecil seperti itu. Efeknya tidak terlalu ideal. Li Qingshan mengusap dagunya sambil berpikir. Tiba-tiba, dengan kilatan inspirasi, dia menangkap seorang tawanan dan melemparkannya keluar juga. Dia melemparkannya jauh lebih lambat daripada Hua Chenglu, sementara tawanan itu terbang ke udara dan melolong putus asa. Dia mengedarkan ki aslinya dengan putus asa dalam upaya melarikan diri ke arah yang berlawanan. Ketika Li Qingshan mengusirnya, dia melepaskan segelnya di sepanjang jalan. Segera, lebih dari selusin tanaman merambat matahari menjadi khawatir. Salah satunya setebal pinggang Hua Chenglu. Tentu saja, ada batasan seberapa tebalnya, tapi itu masih merupakan peningkatan. Jadi begitu, Li Qingshan tersenyum. Dengan satu langkah di atas awan, semuanya diluncurkan ke udara. Dia menyerang dengan telapak tangannya secara berurutan, mengirimnya terbang ke arah yang berbeda. Di saat yang sama, dia melepaskan segel di tubuh mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka sudah selesai, tetapi dengan kematian di depan mata, mereka semua berjuang sekuat tenaga, mengedarkan ki mereka yang sebenarnya dengan segala yang mereka miliki. Beberapa ratus tanaman merambat mulai menari-nari dengan liar. Tepat ketika Li Qingshan ingin mengikuti mereka dari dekat, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari belakang, Li Qingshan. Suara di bawah terdengar dari belakang. Kata pertama masih jauh, tapi kata terakhir sudah berjarak 5 km. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke belakang. Itu adalah kelompok penggarap yayasan pendirian dari perkebunan Markis yang menyerbu. Ketika mereka melihat Li Qingshan menggunakan bawahan dan muridnya sebagai umpan hidup untuk memberi makan tanaman merambat emas, mata mereka dipenuhi amarah. Kurcaci itu menggunakan jimat iskep dan terbang menuju Li Qingshan sebagai seberkas cahaya. Dia bisa mengetahui apa yang direncanakan Li Qingshan dengan sekali pandang. Dia tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan getah pohon untuk memulihkan kis spiritualnya. Selama dia bisa menyibukkannya untuk sementara waktu, dia akan mampu memblokir pohon beringin besar dan mengakhiri hidupnya. Jika dia berani menerobos masuk, yang perlu dia lakukan hanyalah sedikit mengganggu ritme tarian tanaman merambat matahari, dan dia tidak akan bisa kembali. Dia telah mempelajari gerakan ini selama duel itu. Li Qingshan tidak pernah menyangka mereka akan datang pada waktu yang sesempurna ini. Dia sedikit mengernyit, meraih Hua Chenglu, dan menyerbu ke arah pohon beringin besar itu. Kurcaci itu sangat gembira. Dia mengutuk, bodoh. Saat dia hendak mengganggu tanaman merambat matahari, dia melihat pedang aneh tiba-tiba muncul di tangan Li Qingshan, mengayunkannya ke arahnya dari jauh. Pedang ki yang telah menyatu dengan 50% ki spiritual Li Qingshan berpindah dari dantiannya ke lengannya, lalu ke pedang iblis pengkhianat. Ia menjadi lebih tajam lagi, bersiul ke arah kurcaci itu. 647. Setelah mengayunkan pedangnya, Li Qingshan menyerbu ke arah pohon beringin besar tanpa menoleh ke belakang. Beberapa tanaman merambat mencambuk ke arahnya. Dia ragu-ragu dengan pedang iblis pengkhianat di tangannya, tapi dia tidak mengayunkannya. Dua aliran air naik di bawah kakinya, seperti dua jalur yang memanjang. Dia tiba-tiba mengubah arah dan meluncur ke samping. Hua Chenglu mendengar siulan tanaman merambat matahari sebelum melirik ke arah kelompok yang terdiri dari hampir 20 penggarap yayasan pendirian yang sedang mengejar. Jantungnya melompat ke tenggorokannya. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksudnya dengan mungkin ada bahaya jika dia tetap bersamanya. Ini bukan sekedar bahaya. Ini pada dasarnya adalah masalah hidup dan mati. Meskipun dia telah menghapus kehadirannya, lebih dari selusin tanaman merambat masih melesat, menutup sepenuhnya jalan di depan. Yang tersisa hanyalah lubang sebesar jendela atap. Kurcaci pendek akan bisa melewatinya dengan mudah, tapi dia akan mendapat masalah. Pegang aku. Hua Chenglu merasakan pinggangnya menegang. Dia telah dicengkram oleh tangan besarnya, dari dipegang di sampingnya menjadi dipegang di depannya. Tangannya yang lain melewati pantatnya yang gagah dan melingkari kakinya. Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, tanpa sadar dia memeluknya rat-rat, menempelkan wajahnya ke dadanya. Dia diselimuti oleh aroma maskulinnya yang berat. Li Qingshan mundur selangkah, dan ombak melonjak di bawah kakinya. Keduanya bergegas keluar dari lubang sebesar jendela atap dengan kepala di depan dan kaki di belakang. Berdebar, Hua Chenglu mendengar suara gemuruh dan tiba-tiba menyadari itu adalah suara detak jantungnya. Dibandingkan jantungnya yang berdebar kencang, detak jantungnya kuat dan tenang. Bahkan ketika dihadapkan pada bahaya yang begitu mengerikan, dia tidak panik sama sekali. Perasaan gugup dan ketakutannya juga meredah. Dia sama sekali tidak menyesal tinggal bersamanya, karena dia percaya bahwa tidak peduli bahaya apapun yang mereka hadapi, pria ini akan melindunginya. Tiba-tiba, dia memikirkan bagaimana pria itu berdiri di depannya tanpa ragu-ragu ketika mereka bertemu satu sama lain, menghadap nenek simen yang tak terkalahkan. Dia sudah lupa bagaimana perasaannya saat itu. Memikirkannya sekarang, dia merasa telah melewatkan sesuatu dalam beberapa tahun terakhir. Dia merasa agak tersesat. Li Qingxian telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, jadi situasi seperti ini bukanlah apa-apa. Dengan bentuk menginjak gelombang dan sepatu artefak misterius, dia terus bergerak, melewati penghalang dan tiba di samping pohon beringin besar dalam sekejap mata. Dari dekat, itu tidak terasa seperti pohon, melainkan dinding kayu dengan panjang, lebar, dan tinggi yang tak terbayangkan. Kulit kayu berwarna abu-abu besi dipenuhi kerutan, memberikan kesan kokoh dan berat. Dia tidak terlalu khawatir pedang iblis pengkhianat tidak akan mampu menembus kulit kayu. Lagipula, bahkan kurcaci pun bisa melakukannya. Namun, untuk berhati-hati, dia tetap menggunakan mata jahat di gagangnya untuk mengamati kelemahan dinding kayu tersebut. Saat mata jahat bersinar dengan cahaya aneh, dia segera melihat sesuatu yang berbeda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menemukan banyak bintik hitam bulat pada kulit kayu. Sepertinya tidak ada apapun di bawah kulit kayu. Apakah ada cacing di dalam buku? Bahkan sebelum dia sempat mempertimbangkan apakah Raja Pohon Beringin, salah satu dari sepuluh Raja Daemon, menderita cacing, dia menoleh ke belakang. Anak buah si King sudah mendekat. Jika dia gagal menerobos blokade dalam satu pukulan, dia akan menghadapi serangan penjepit dari tanaman merambat begitu dia pergi. Tidak masalah jika dia sendirian, tapi yang penting adalah dia membawa sedikit beban seperti Hua Cheng Lu bersamanya. Dia mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, akan ada bahaya, jadi sebaiknya dia masuk dan melihat-lihat dan memuaskan rasa penasarannya. Dia dengan santai mengayunkan pedang iblis pengkhianat. Dia menabrak pohon beringin besar bersama Hua Cheng Lu. Dinding kayunya runtuh, menghasilkan lubang melingkar yang memanjang ke arah dalam. Potongannya sangat halus dan rapi. Ruang gelap tiba-tiba diterangi oleh seberkas cahaya. Dua sosok berpelukan erat mengikuti cahaya dan bergegas menuju kegelapan. Li Qingshan berhenti dan melihat ke belakang. Kulit pohon beringin besar itu sangat tebal. Tebalnya lebih dari 10 meter, dan dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat padat. Jika bukan karena kemampuan khusus pedang iblis pengkhianat, dia akan berjuang untuk menemukan lubang tersembunyi tidak peduli seberapa kuat indera jiwanya, apalagi mengukir Hua dalam satu pukulan. Dia tidak akan bisa menghindari tragedi menabrak pohon. Namun, mereka akhirnya berhasil masuk. Li Qingshan menghela nafas. Dia bisa merasakan bahwa Hua Chenglu masih memeluknya erat-erat, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Hei, kamu boleh melepaskannya sekarang. Ah, Hua Chenglu segera melepaskannya. Wajahnya memerah, dan jantungnya yang telah tenang setelah mengalami begitu banyak kesulitan mulai berdebar kencang lagi, tapi itu bukan karena rasa takut. Dia mengamati sekeliling dengan pura-pura tenang, dan matanya perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan kegelapan. Yang dia lihat hanyalah sebuah gua panjang yang membentang entah di mana. Apakah kita berada di atas pohon? Ya, garis cahaya itu tiba-tiba mulai menyusut. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat kulit kayu itu menutup dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera ditutup sepenuhnya, dan menjadi gelap gulita. Hua Chenglu mau tidak mau mendekat ke Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum. Ayo, aku akan mentraktirmu sesuatu yang bagus. Dia mengambil potongan kulit kayu yang menyerupai pilar. Itu mengeluarkan bau yang sangat menyegarkan. Makan pohonnya. Hua Chenglu menjulurkan ujung lidahnya dengan ragu dan menjilatnya dengan lembut. Segera, energi spiritual kayu melonjak ke dalam tubuhnya, memenuhi mulutnya dengan aroma yang menyegarkan. Luka tersembunyi dari pertempuran itu dengan cepat sembuh juga, jadi dia mau tidak mau menjilatnya beberapa kali lagi. Tidak bisakah kamu melepas sepotong saja? Berapa lama kamu akan menjilatnya? Ini, Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Dia mematahkan sepotong dan memberikannya padanya. Namun, posturnya saat ini, just now, terlalu memikat. Hua Chenglu juga menyadari bahwa posturnya saat ini agak tidak senonoh. Wajahnya memanas saat dia menerima potongan kayu itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya dengan kejam. Dia berteriak dan menutupi wajahnya saat dia menghentakkan kakinya. Kamu menindasku. Bagaimana aku bisa menggigit sesuatu begitu keras? Kalau begitu luangkan waktumu untuk menghisapnya. Li Qingshan terkikik. Dia menganggap topik ini sangat menarik. Dia menjilat, menggigit, dan menghisapnya. Melihat bibirnya yang merah muda dan lembab, dia bertanya-tanya siapa yang akan diberkati dengan hal seperti itu di masa depan. Hua Chenglu bukan lagi anak-anak. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu di dalam gedung, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sedang menggodanya. Jika pria lain mengatakan itu, dia pasti sudah marah sejak lama, tapi dia tidak bisa marah padanya. Dia berkata dengan perasaan tidak puas, Kakak Li, kamu nakal sekali. Begitu sering memanggilmu kakak, begitu aku kembali, aku akan memberitahu kakak Kiong Zhi dan kakak laki-lakiku. Itulah yang dia katakan, tetapi bahkan jika Hua Sengshan dan Han Kiong Zhi mendesaknya, dia tidak akan pernah memberitahu mereka hal ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh bermain-main dengan saudara perempuan teman. Li Qingshan membawa tiang kulit kayu dan dengan santai mematahkan sepotong, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Kulit kayunya sangat keras, namun tidak sekeras giginya. Ada sedikit rasa manis pada keharuman tumbuh-tumbuhan. Rasanya seperti makan tebu. Ketika dia merasakannya tidak berasa, dia meludahkannya dan mematahkan sepotong lagi. Tingkat pemulihan ki spiritual didantiannya tiba-tiba meningkat. Kemudian dia mengeluarkan kaligrafi tiga absolut dan memadatkan sehelai pedang ki di tubuhnya lagi, membiarkannya menyerap dan memperkuat ki spiritualnya. Dia berpikir, 50 persen ki spiritual sudah sangat mengesankan. Jika 100 persen, apakah saya tidak akan mampu membunuh kultifator inti emas? 648 Dari saat Li Qingshan mengayunkan pedangnya hingga menyerang pohon beringin besar bersama Hua Chenglu, rangkaian tindakannya sepertinya membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, namun sebenarnya sehalus air yang mengalir. Itu semua dilakukan dalam satu tarikan napas. Pada saat para pengejar tiba di depan pohon beringin besar, Li Qingshan telah menghilang ke dalam lubang pohon. Sementara itu, kurcaci itu tetap membeku di udara, mempertahankan postur bertahan. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Di tengah pertanyaan, semua orang akhirnya menyadari kelainannya. Matanya melotot keluar, dan mulutnya setengah terbuka saat dia mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami. Tubuhnya sedikit gemetar seolah dia sedang melakukan yang terbaik untuk menekan sesuatu. Oi, ada apa? Ria yang terluka itu mengerutkan kening dan dengan lembut menepuk bahu kurcaci itu. Mata kurcaci itu berputar ke belakang dan dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan jeritan darah yang mengental seolah-olah seseorang sedang mencekiknya. Hal ini membuat dia, yang tadinya agak aneh, menjadi sangat menakutkan. Namun teror tersebut hanya berlangsung sesaat. Dengan ledakan yang tidak terlalu keras atau terlalu lembut, kurcaci itu meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Semua orang tercengang. Tatapan mereka semua tertuju pada pria yang terluka itu, sepertinya dia telah membunuh kurcaci itu hanya dengan satu tamparan. Pria yang terluka itu menatap tangannya sendiri, tertegun di tempat. Saat kingsan mengayunkan pedangnya, tidak ada momentum yang menggemparkan. Hanya kurcaci yang benar-benar bisa merasakan maksud pedang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Tidak ada yang menyangka kurcaci itu akan mati di bawah pedang itu. Sebelum mereka kembali sadar, helayan pedang kitajam yang tak terhitung jumlahnya menembus kabut berdarah dalam sekejap, melesat ke segala arah dan menghamburkan semua orang. Pria yang terluka itu terbang sejauh 30 meter sebelum menstabilkan dirinya. Lengan yang dia letakkan di depannya berlumuran darah. Beberapa lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Yang lainnya juga terjebak dalam pedangki. Meskipun mereka semua memiliki artefak misterius pelindung atau artefak spiritual, hal itu terjadi tepat di depan mereka, dan mereka semua terkejut. Mereka tidak dapat mengaktifkannya tepat waktu, sehingga pedangki dengan mudah memotong energi spiritual pelindung mereka dan meninggalkan luka pedang di tubuh mereka. Meski lukanya tidak fatal, semangat mereka terpukul. Mereka saling memandang dengan kaget. Hanya dalam satu pertukaran dengan Li Kingshan, salah satu kurcaci terkuat telah terbunuh dalam satu gerakan. Kematiannya tidak dapat dijelaskan, dan hampir semua orang terluka. Meskipun kepribadian kurcaci itu agak aneh, kekuatannya diakui secara publik sebagai gagah berani. Belum lagi menghadapi seorang penggarap yayasan pendirian, bahkan jika dia menghadapi seorang penggarap inti emas biasa, dia masih dapat melindungi dirinya sendiri sampai batas tertentu. Dalam situasi di mana dia telah menyiapkan pertahanannya, masih sulit baginya untuk lolos dari kematian. Jika Li Kingshan menggunakan gerakan ini untuk melawan mereka, siapa yang bisa melarikan diri? Apakah dia benar-benar seorang penggarap yayasan pendirian? Mungkinkah seorang kultifator inti emas yang menyembunyikan kekuatannya? Harus dikatakan bahwa tebakan ini cukup bisa diandalkan. Namun, hal itu langsung dibantah, tentu saja dia adalah seorang penggarap yayasan. Jika dia adalah seorang penggarap inti emas, dia pasti sudah membunuh kita sejak lama. Mengapa dia repot-repot bersembunyi? Kalau begitu katakan padaku, kenapa serangannya begitu kuat? Orang itu tidak bisa berkata-kata. Orang lain menebak, benda yang baru saja dia keluarkan memiliki bentuk yang aneh, mungkinkah itu harta ajaib? Jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin seorang penggarap yayasan pendirian dapat mengaktifkan harta ajaib? Itu benar, bahkan seorang kultifator inti emas pun tidak akan memilikinya. Selusin orang berdiskusi dengan penuh semangat, tidak mampu menyembunyikan kekhawatiran di wajah mereka. Misi yang mereka anggap sangat sederhana tiba-tiba menjadi sangat merepotkan. Itu tidak terduga. Lelaki berotot dengan bekas luka itu menggeram, kalian semua, tutup mulut. Gerakannya ini terlihat biasa saja, tapi dia pasti membayar mahal untuk menggunakannya. Dia tidak bisa menggunakannya secara berurutan, atau dia akan membunuh kita semua hanya dengan satu pedang. Kenapa dia harus lari? Tebakannya memang benar. Alasan mengapa pedang Li Qing Shan bisa memiliki kekuatan seperti itu bukan semata-mata karena efek pedang Qi. Kalau tidak, bahkan jika itu telah diisi dengan 50 persen energi spiritualnya, hal yang paling bisa dilakukannya adalah mengirim kurcaci itu terbang dan melukainya dengan parah. Itu pasti tidak akan mampu menciptakan efek mematikan seperti itu. Pada saat itu, dia mengaktifkan kemampuan pedang iblis pengkhianat dan menemukan celah. Pedang Qi bersiul di udara, masuk ke dalam tubuh kurcaci itu. Seperti api pemberontak, hal itu mendatangkan malapetaka. Kurcaci itu mengerahkan energi spiritualnya untuk menekannya, tetapi dia menghadapi situasi yang sama seperti Li Qing Shan. Bukan saja pedang Kinya tidak bisa ditekan, namun malah melahap energi spiritualnya dan tumbuh semakin kuat. Akibatnya, kurcaci itu membeku di udara, berusaha mati-matian untuk mempertahankan tubuhnya yang terhuyung-huyung. Tamparan dari pria berotot dengan bekas luka itu segera merusak keseimbangan akhir. Dia tidak bisa lagi menekan pedang Qi, dan semuanya keluar dari tubuhnya. Pedang Qi hanya memiliki kekuatan yang begitu besar karena diresapi dengan energi spiritual dua orang. Namun, setelah memasukkan energi spiritual kurcaci itu, ia juga kehilangan kemampuan aneh untuk melahap energi spiritual untuk memperkuat dirinya sendiri. Jika tidak, setidaknya tiga atau empat dari para pembudidaya ini akan mati. Setelah mengayunkan pedang ini, Li Qing Shan tidak hanya harus mengumpulkan pedang Qi lagi, hati iblis yang berfungsi sebagai mata pada gagang pedang iblis pengkhianat juga telah dikeluarkan cukup banyak. Namun, kekuatan mengerikan dari kombinasi kaligrafi tiga absolut dan pedang iblis pengkhianat telah terwujud sepenuhnya, dan mungkin saja kedua benda ini menjadi lebih kuat. Mendengar kata-kata pria yang terluka itu, orang-orang ini memang berpengalaman dalam pertempuran. Mereka menganggapnya sangat masuk akal, jadi mereka segera tenang. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kami tunggu. Kemanapun dia keluar, dia akan diserang oleh tanaman merambat matahari terlebih dahulu. Jika kita menjebaknya di dalam, dia pasti mati. Bagaimana kalau dia tidak pernah keluar? Ya, dengan betapa tidak menguntungkannya situasi ini, aku lebih memilih bersembunyi juga. Kami masih harus mengumpulkan medali. Kita tidak bisa membuang seluruh waktu kita padanya. Tak lama lagi, medan perang ini akan lenyap, dan dia akan dipindahkan secara paksa ke medan perang terdekat. Kita akan diteleportasi bersamanya, dan kita akan dikumpulkan bersama. Kata pria yang terluka itu, si King telah menetapkan aturan ini untuk meningkatkan intensitas pertempuran. Semua orang tersenyum. Mereka merasa aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia si King benar-benar cerdik. Jika Li Qingshan mengetahui dalam sekejap bahwa pohon beringin besar yang melindunginya telah lenyap, hanya untuk dikelilingi oleh mereka, akan seperti apa jadinya. Saat itu, sebelum Li Qingshan bahkan bisa mengayunkan pedangnya, mereka akan melepaskan gerakan membunuh mereka bersama-sama. Itu akan cukup untuk membunuhnya belasan kali lipat. Ayo masuk dan lihat. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan tempat aman untuk bersembunyi. Aku akan menghabisi semuanya sebelum kembali untukmu. Li Qingshan melangkah menuju kedalaman gua. Itu bukan lagi sekedar rasa ingin tahu. Sebaliknya, dia bisa merasakan kispiritual kayu di kedalamannya sangat padat. Sepotong kulit kayu saja sudah sangat bagus. Jika dia bisa menggali sepotong hati pohon, itu mungkin akan lebih bergisi. Dan, dia perlu memulihkan ki rohaninya. Dia berencana untuk memelihara pedang ki yang tidak lengkap di dantiannya hingga kekuatan penuhnya. Berbahaya sekali, jadi kenapa kita harus keluar? Tidak bisakah kita tetap di sini saja? Hua Chenglu segera menyusulnya. Dia juga mengerti bahwa begitu Li Qingshan keluar, dia akan terjebak dalam serangan menjepit. Ini akan sangat berbahaya. Dan, begitu dia memikirkan bagaimana dia akan ditinggal sendirian di lubang pohon yang gelap gulita, dia merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu tidak melihat aturan kompetisinya? Seiring berlalunya hari, banyak medan perang akan lenyap. Kami akan langsung diteleportasi ke medan perang terdekat, dan kemungkinan besar kami akan berkumpul bersama. Saat itu, semuanya akan baik-baik saja bagiku, tapi kamu tidak bisa terus bersembunyi di pelukanku sepanjang waktu, kan? Li Qingshan berkata sambil berjalan. Dia melihat bagaimana wajah cantik Hua Chenglu diwarnai dengan kekhawatiran, jadi dia menggodanya lagi. Hua Chenglu sedang tidak berminat menanggapi leluconnya. Dia ingin mengatakan, ini mungkin bukan suatu kebetulan. Ini adalah medan perang. Namun, sebagai penguasa arena naga, si Qing jelas tidak akan berhenti sampai dia membunuh Li Qingshan. Ini mungkin suatu kebetulan. Jika bukan karena dia, dia mungkin tidak akan menerobos tanaman merambat dan memasuki lubang pohon. Dia bisa saja langsung kabur. Dia berhenti dan menundukkan kepalanya. Maaf, kakak Li, aku telah menyeretmu ke bawah. Dia samar-samar memahami bahwa ini adalah jurang antara yang kuat dan yang lemah. Sekalipun yang kuat tidak sombong dan yang lemah mau dekat dengan mereka, mereka tetap berjalan di dunia yang berbeda. Begitu mereka menghadapi bahaya, mustahil bagi mereka untuk bertarung bersama. Tiba-tiba, dia merasa agak sedih. Jangan katakan sesuatu yang begitu menyedihkan. Apa maksudmu menyeretku ke bawah? Jika aku menggendongmu dengan satu tangan dan mengayunkan pedangku dengan tangan lainnya, aku masih bisa membunuh mereka semua. Aku hanya takut kamu akan ketakutan, itulah sebabnya aku menahan sedikit pembunuhanku dan membiarkan mereka hidup lebih lama. Li Qingshan tersenyum, dengan sengaja bertingkah seolah dia egois. Hua Chenglu tersenyum. Aku tidak percaya padamu. Dia tahu Li Qingshan sangat kuat, tapi itu hampir 20 penggarap yayasan pendirian. Terlebih lagi, dia telah mendengar dari Hua Sengshan bahwa para pembudidaya dari provinsi naga ini semuanya sangat kuat. Namun, untuk beberapa alasan, dia menjadi terpesona dengan pemandangan yang digambarkan Li Qingshan. Dia membayangkan dia melindunginya dalam pelukannya sementara pedang dan pedang menghujani dari segala arah, menghunus pedangnya saat dia mengamuk melalui musuh yang kuat, sementara dia mendengarkan detak jantungnya tanpa rasa takut dan menatap wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan buru-buru menghilangkan kejadian itu dari pikirannya. Kenapa aku memikirkan hal ini? Dia bertunangan dengan kakak perempuan Han. Dan bahkan jika dia tidak bertunangan, terus kenapa? Li Qingshan melihatnya menggelengkan kepalanya dan mengira dia tidak mempercayainya. Dia tersenyum. Melihat itu berarti percaya. Bukankah aku sudah membunuh kurcaci itu sambil memelukmu? Terbunuhnya. Hua Chenglu tercengang. Dia hanya melihat kurcaci itu mengambil posisi bertahan setelah Li Qingshan mengayunkan pedangnya. Dia tidak pernah berpikir dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Itulah kenapa kamu tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Li Qingshan menepuk pundaknya dan berjalan ke dalam gua. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menoleh ke belakang dan berkata, Oh benar, ada hal lain yang lupa aku beritahukan padamu. Hua Chenglu saat ini terkejut dengan kekuatannya. Melihat betapa seriusnya dia seolah-olah dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya, dia buru-buru membuang pikirannya dan bertanya, Ada apa? Li Qingshan tersenyum. Nak, kamu telah berkembang dengan cukup baik. Kakak Li, Hua Chenglu menyilangkan tangan di depan dadanya. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan jengkel. Haha, itu yang terakhir. Keduanya dengan cepat maju melewati pohon beringin pegunungan melalui lubang pohon yang telah diukir oleh suatu benda tak dikenal. Gua tersebut tidak mengarah langsung ke jantung pohon. Sebaliknya, ia terus berputar dan berputar. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di kegelapan. Pada awalnya, suaranya sangat lembut, tetapi semakin jauh mereka maju, semakin keras jadinya. Itu tajam dan menusuk telinga. Kakak Li, suara apa itu? Hua Chenglu mengerutkan keningnya. 649. Kalau begitu, ayo kita lihat. Hua Chenglu berkata dengan rasa ingin tahu dan semangat. Apa? Kamu tidak takut lagi? Li Qingshan bertanya dengan bingung. He he, bukankah aku memilikimu? Hua Chenglu menyeringai. Giginya seperti kerang, dan hidungnya berkerut. Dia terlihat agak kekanak-kanakan, sehingga membuat orang ingin mencubit pipinya. Li Qingshan memikirkan saat dia bertemu dengannya secara kebetulan. Saat itu, dia sepertinya baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia kabur dari rumah dan bahkan menggunakan kapal mekanis untuk meratakan pulau bunga berharga. Dia bisa dibilang cukup suka berpetualang. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba tersenyum. Oi, untuk apa kamu tersenyum? Hua Chenglu merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu. Dibandingkan denganmu, kamu jauh lebih serius saat itu. Li Qingshan melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan awan muncul dari bawah kakinya, mengangkatnya. Aku selalu seperti ini. Ah! Dengan desir, awan itu melesat di udara, meninggalkan jejak yang panjang. Hua Chenglu berteriak, angin kencang bertiup, dan dia menyerbu lebih dulu ke dalam kegelapan. Dia meraih tangan Li Qingshan sebelum melepaskannya dengan tergesa-gesa. Tangisannya berubah menjadi sorakan lembut. Tak lama kemudian, pemandangan di depan mereka tiba-tiba melebar. Mereka telah tiba di sebuah gua besar. Daemon Ki memenuhi seluruh gua, dan terjadilah suara keras yang memekatkan telinga. Li Qingshan sekarang tahu bahwa itu adalah suara mengunyah. Seekor tungau besar berwarna putih yang sedang menggali-menggeliat saat ia mengunyah pohon beringin. Daemon Ki yang luar biasa membuat Hua Chenglu agak sulit bernapas. Sebuah penghalang cahaya biru samar menyelimuti dirinya. Baru saja, dia menghela nafas lega dan melirik Li Qingshan dengan penuh rasa terima kasih. Pohon ini sungguh sial, dimakan serangga, dan sekarang terjerat tanaman merambat. Iya, sungguh sial, tapi apa yang bisa kita lakukan? Mata Li Qingshan menyipit, dan tubuhnya menegang, karena dia tidak mengatakan itu, juga bukan berasal dari serangga aneh di hadapannya. Itu terdengar dari mana-mana pada saat yang sama, bergema di angkasa. Suara itu kuno dan tua. Li Qingshan dengan cepat menenangkan diri dan menangkupkan tangannya. Aku Li Qingshan, siapa kamu? Mengapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Tumau penggali yang fokus memakan kayu juga terkejut. Tiba-tiba ia berbalik. Faktanya, kepala dan ekornya terlihat hampir sama. Hanya mulutnya yang ganas yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Itu terus membuka dan menutup, meneteskan air liur transparan. Aura pembunuh yang mendasar dan dingin menyapu Li Qingshan. Tubuh Tumau yang menggali menyusut dengan cepat, pertanda akan menyerang. Li Qingshan sudah membuat keputusan ketika dia melihat Tumau yang menggali. Itu adalah jenderal iblis, jenderal iblis tipe karapas yang agak sulit untuk dihadapi. Namun, ia hanya bereaksi setelah mendengar kata-kata Zhang Suan, yang berarti indranya sangat lemah dan kecerdasannya sangat rendah. Meskipun ia selamat dari kesengsaraan surgawi, ia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana cara berubah bentuk. Jadi, Zhang Suan tidak terlalu memikirkannya. Tubuh Tumau yang menyusut tiba-tiba memanjang, dan cairan kental berwarna hijau keluar dari mulutnya. Dinding air muncul entah dari mana, menghalangi cairan hijau seperti bendungan. Namun, itu membuat lubang besar terkikis dalam sekejap mata. Namun, dengan adanya halangan, cairan hijau menjadi tenaga yang habis. Ia mendarat di tanah dan menimbulkan kepulan asap putih yang dipenuhi bau asam. Li Qingshan berkata, pantas saja ia bisa memakan kayu yang begitu keras. Melihat betapa asamnya tidak berguna, Tumau yang menggali langsung menyerbu. Entah berapa banyak kaki yang digerakkannya bersamaan, seperti kereta yang sedang melaju. Hua Chenglu merasa serangga besar itu telah tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan pinggangnya menegang. Dia melompati tubuh raksasa Tumau yang menggali itu sebelum mendarat dengan selamat di tanah. Li Qingshan meletakkan pedang iblis pengkhianat di bahunya dan melihat ke belakang. Daemon tipe karapas benar-benar sangat kuat dalam hal kekuatan fisik. Pada jarak sedekat itu, serangan sederhana mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggapi oleh sebagian besar penggarap yayasan. Tumau yang menggali itu meleset dan tiba-tiba berhenti. Retakan tipis muncul di tengah tubuh raksasanya, meluas dengan cepat dari kepala hingga ekor. Dihadapkan pada serangan yang penuh dengan celah, Li Qingshan bahkan tidak menggunakan mata jahatnya. Dia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai dan memotongnya menjadi dua. Namun, Daemon ki Tumau penggali tidak hilang. Bahkan tidak berkurang banyak, potongannya tidak mengalir keluar. Sebaliknya, ia tumbuh dengan cepat hingga sembuh, berubah menjadi dua Tumau penggali kecil yang berbalik dan menyerang. Kekuatan hidup yang sangat kuat, Hua Chenglu berkata dengan heran. Menarik, ini pasti kemampuan bawaannya yang kedua. Li Qingshan menunduk dan tersenyum pada Hua Chenglu dalam pelukannya. Apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas sebelumnya? Saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan jelas kali ini. Mari kita lihat seberapa besar ia dapat terpecah. Sebelum Hua Chenglu sempat menjawab, tubuhnya mulai bergerak bersamanya. Penglihatannya kabur. Yang dia lihat hanyalah tarian pedang, meninggalkan tebasan tajam di pandangannya yang bertahan sangat lama. Tumau penggali raksasa itu terus-menerus terbelah menjadi empat, lalu delapan, dan mereka melonjak dengan mulut membuka dan menutup. Dalam sekejap mata, entah berapa banyak Tumau yang ada di sekitarnya, mengubahnya menjadi lautan serangga. Semuanya seukuran babi hutan. Mereka terus-menerus menggeliat, masih terus menyerang tanpa lelah. Setelah menyempurnakan kaligrafi tiga absolut yang baru, Li Qingshan memperoleh pemahaman baru tentang jalur pedang di dalamnya. Mungkin karena kultivasinya yang terus-menerus, tetapi kemampuannya untuk memahaminya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa menggunakan Tumau penggali untuk melatih gaya pedangnya. Dia berencana membantai anak buah si Qing begitu dia meninggalkan tempat ini. Setiap ayunan pedangnya mengandung variasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa berat dan kuat, atau ringan dan anggun, tapi semuanya menyatu menjadi satu, menyembunyikan segalanya. Tumau penggali yang tidak tahu cara menghindar adalah target terbaik. Dengan Hua Chenglu dipelukannya, dia maju dan mundur melewati lautan serangga yang begelombang seperti sedang berjalan-jalan santai. Dia merasa nyaman, terus-menerus membelah lautan serangga. Saat ini, matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat Tumau seukuran landak yang sedang menggali dengan cepat melarikan diri menuju gua. Serangga sebenarnya tahu cara melarikan diri. Sepertinya bertahan hidup adalah naluri semua makhluk. Cahaya biru-biru melonjak dari tubuh Li Qingshan, dan dia tiba-tiba keluar dari lautan serangga. Dia meraih Tumau yang menggali dan menghancurkannya dengan kuat, tetapi Tumau itu tidak meledak. Sebaliknya, ia terpecah menjadi Tumau penggali yang lebih kecil. Tumau penggali yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya tampak khawatir pada saat yang bersamaan. Mereka semua menerjang, meledak menjadi bola-bola asam di udara dengan serangkaian ledakan. Li Qingshan meletakkan Hua Chenglu dan pedang iblis pengkhianat dan mendorong ke belakang dengan tangan kirinya bahkan tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, dia meraih Tumau seukuran bola pimpong dengan tangan kanannya. Dengan remasan lembut, inti daemon berwarna putih susu muncul. Ia terus-menerus gemetar, ingin terbang. Li Qingshan menggunakan kekuatan penyuruh dan segera menekannya, melemparkannya ke dalam kantong seratus harta karunnya. Ribuan Tumau yang menggali menyebar, dan suara kuno terdengar sekali lagi. Ya ampun, jangan biarkan mereka kabur. Mereka akan terus menggerogoti kita. Li Qingshan memikirkan sesuatu. Dengan lambayan tangannya, aliran air mengalir keluar, terbelah menjadi ribuan aliran air dan menjepit semua Tumau yang menggali di tempat. 650 Saat Li Qingshan mengamuk di lautan serangga, dia menaruh sebagian besar perhatiannya pada lingkungan sekitar, menunggu suara lama itu berbicara lagi sehingga dia bisa melacak lokasinya. Namun, dia menemukan bahwa suara itu masih terdengar dari mana-mana. Ia tidak sengaja menyembunyikan dirinya. Dan menurut apa yang dikatakannya, hanya ada satu jawaban. Orang yang berbicara adalah pohon beringin besar, yang juga merupakan Raja Daemon terbesar di Provinsi Kabut, Raja Pohon Beringin. Dia tidak bisa menahan rasa hormat. Ketika dia menyelidiki Raja Roh Jangkrik Emas di masa lalu, dia juga telah memeriksa informasi kasar tentang 72 Raja Daemon. Raja Pohon Beringin adalah yang memiliki umur terpanjang. Dia terkenal karena umur panjang dan kebijaksanaannya. Biasanya, semakin kuat seorang Raja Daemon, mereka akan semakin ditakuti oleh ras lain. Namun, Raja Pohon Beringin dihormati oleh ratusan ras di seluruh Provinsi Kabut. Para Daemon tidak perlu berkata apa-apa, tapi yang lebih jarang lagi adalah apakah manusia yang menganggap dirinya ortodoks atau orang asing yang aneh. Mereka semua menghormatinya seolah dia adalah leluhur mereka. Beberapa suku bahkan memujanya seperti dewa. Buku Sejarah mencatat bahwa ketika Kaisar Pendiri menyapu sembilan provinsi, dia pernah mengunjungi Provinsi Kabut untuk meminta nasihat Raja Pohon Beringin tentang cara mengatur dunia, menanyakan tentang cara orang bijak kuno dan penguasa yang bijaksana. Sosok seperti itu bukan lagi sekedar kuat. Li Qingshan juga tidak berani berlama-lama, tapi dia tidak pernah menyangka suara itu akan menjawab, aku memang Pohon Beringin, tapi aku bukan Raja Pohon Beringin. Li Qingshan berkata, tetapi menurut yang saya tahu, Pohon Beringin ini berasal dari Raja Pohon Beringin. Jika aku mencabut sehelai rambut dari tubuhmu, bolehkah aku mengatakan bahwa rambut itu adalah kamu? Sejak Hua Chenglu mendengar Li Qingshan menyebut Raja Pohon Beringin, dia tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Raja Pohon Beringin, salah satu dari sepuluh Raja Daemon, adalah sosok yang telah melampaui entah berapa level seorang praktisiki. Perbedaan di antara keduanya tidak bisa lagi digambarkan sebagai jurang. Sebaliknya, itu adalah jurang yang sebenarnya. Dia juga menemukan bahwa, pada suatu saat, Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menariknya lebih dekat. Tangannya yang lain menggenggam erat pedang iblis pengkhianat, matanya bersinar. Tidak peduli lawan macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan mengendurkan kewaspadaannya atau menjadi takut. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Raja Pohon Beringin yang legendaris, dia tetap memanggilnya sebagai sesama penggarap. Hati Hua Chenglu melunak. Dia mengistirahatkan sosok anggunnya yang dipuji Li Qingshan sebagai sosok yang berkembang dengan baik, dengan lembut dipelukannya. Dia sebenarnya sudah terbiasa dengan hal ini. Mendengar perkataan Raja Pohon Beringin, dia hanya bisa bergumam. Pohon sebesar itu sebenarnya hanya sehelai rambut bagi Raja Pohon Beringin. Aku sangat ingin melihat seperti apa batangnya di Provinsi Kabut. Li Qingshan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, itu tergantung bagaimana kamu mengatakannya. Terdapat puluhan ribu kuda di dunia, namun kuda putih merupakan minoritas. Mungkinkah kuda putih bukanlah kuda, meski hanya sehelai rambut, namun berisi semua informasiku. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu bukan aku? Hahaha. Suara tua itu tertawa dengan berani. Seluruh pohon beringin besar itu bergetar lembut. Cabang-cabang dan dedaunannya bergoyang bersamaan. Para pengejar yang menunggu di luar saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Hua Chenglu merasakan seluruh ruangan bergetar. Dia tanpa sadar mendekat sedikit ke Li Qingshan. Li Qingshan memberinya tatapan menenangkan dan berkata diam-diam, Jangan khawatir. Sehelai rambut tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sudut bibir Hua Chenglu sedikit melengkung. Sebelumnya, dia baru saja mengatakan bahwa sehelai rambut adalah keseluruhan. Itu masuk akal. Kuda putih juga seekor kuda. Akulah Raja Pohon beringin. Tawa itu meredah, dan Raja Pohon beringin mengakuinya dengan penuh emosi. Li Qingshan berkata, Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya saran untuk saya, kawan? Aku 10 ribu tahun lebih tua darimu, jadi wajar saja kalau aku memanggilmu senior. Kalau begitu lakukan apapun yang kamu suka, senior. Li Qingshan tidak peduli dengan gelar-gelar kosong ini, tapi dia berpikir dalam hati, 10 ribu tahun lebih tua dariku. Jika saya berkultivasi dengan kecepatan yang sama seperti Anda, maka saya akan benar-benar tamat. Namun, aku masih menyukaimu, kawan. Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Orang tua memang sulit untuk disenangkan. Hua Chenglu melirik Li Qingshan dengan tergesa-gesa. Ini adalah Raja Pohon beringin. Bahkan si Qing harus memperlakukannya dengan hormat. Jika dia marah, itu akan sangat buruk. Orang tua, Hehehe anak muda, aku ingin meminta bantuanmu, kata Raja Pohon beringin. Apa itu? Ada terlalu banyak bak pada diriku akhir-akhir ini. Tolong bantu aku menghilangkannya. Selain itu, tanaman merambat di tubuhku terlalu kencang. Saya perlu menemukan cara untuk melonggarkannya. Akan lebih baik lagi jika ada hujan. Li Qingshan bingung. Dengan kemampuanmu, tidak bisakah kamu mengatasi beberapa serangga dan tanaman merambat? Apakah kamu membutuhkan orang lain untuk melakukannya? Aku adalah Pohon. Jawaban macam apa itu? Li Qingshan mengoreksinya. Itu Raja Pohon beringin. Kalau, Rajanya, disingkirkan, sebenarnya yang ada hanyalah pohon beringin besar. Pernahkah Anda melihat pohon beringin menangkap serangga dengan sendirinya? Dengan penjelasan Raja Pohon beringin, Li Qingshan baru saja memahami bahwa ternyata, terdapat ekosistem lengkap di sekitar pohon beringin besar di Provinsi Kabut. Jika ada serangga, maka ada burung yang memakannya. Tanaman merambat matahari memang ganas, tapi ada makhluk yang menahannya. Namun, setelah si Qing menggali mereka ke dalam arena naga, burung dan binatang itu jelas telah dibubarkan atau dibunuh. Ekosistem ini telah terputus. Bahkan jika kamu benar, ada pepatah yang mengatakan bahwa sedikit tarikan pada satu helai rambut dapat mempengaruhi keseluruhan situasi. Tentunya kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun setelah digali sampai ke akar-akarnya. Jika saya tidak datang, bukankah Anda akan dimakan oleh serangga-serangga ini dan mati terjerat oleh tanaman merambat? Raja Pohon beringin berkata dengan penuh arti, jika aku menjadi marah hanya karena sehelai rambutku dicabut, aku tidak akan hidup sampai hari ini. Terlebih lagi, jika saya lebih sering keluar, saya akan selalu bisa memperluas wawasan saya. Jika Anda tidak datang, saya bisa saja meminta bantuan orang lain. Anak itu, si King, tidak akan melihatku layu dan mati begitu saja. Hasil terburuknya adalah kehilangan sehelai rambut pun, tetapi jika saya tidak mencabut sehelai rambut pun, saya akan kehilangan seluruh tubuh saya. Li Qingshan terkejut dengan hal itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hanya dengan tidak bertarung maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawanku. Dia samar-samar mengerti bahwa ini adalah jalannya untuk bertahan hidup. Meskipun dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa seperti seorang raja, dia tetap mengikuti hukum alam dan hidup sebagai pohon. Bahkan jika kulit kayunya terkoyak, tanaman merambat menyedot getahnya, atau cacing melahap tubuhnya, dia tidak akan menyalahgunakan kekuatannya. Sebaliknya, ia bekerja keras untuk menjaga keseimbangan alam, menyediakan rumah bagi berbagai ras kehidupan. Jika musuh menyerbu, tanaman merambat dan serangga akan bertarung demi mereka. Ini mirip dengan kecerdasan penyuruh. Sepertinya dia berada dalam posisi yang dirugikan, tapi dia tidak melawan bahkan ketika dia terluka. Sebaliknya, ia mempertahankan bentuk kelangsungan hidup yang optimal untuk dirinya sendiri. Dia hanya mendengar orang membenci serigala dan harimau, tapi dia belum pernah mendengar orang membenci pohon. Hmm, itu pernyataan yang cukup mendalam, kata Raja Pohon beringin. Li Qingshan melepaskan Hua Chenglu dan menggenggam tangannya. Baiklah, aku bersedia membantumu. Ia sudah yakin bahwa Raja Pohon beringin tidak mempunyai niat buruk. Dia bahkan bisa bertahan dengan serangga yang melahap tubuhnya tanpa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membersihkannya, jadi mengapa dia memiliki niat buruk terhadap mereka. Ia juga sangat terkesan dengan kecerdasannya. Ini seperti menghadapi orang jahat yang memegang senjata dan melepaskan kekuatannya. Dia harus berdiri dan bertarung sampai mati. Namun, ketika dia menghadapi seorang lelaki tua yang bijaksana dan lemah lembut yang memegang tongkat, dia akan membungkuk dan meminta petunjuk yang bisa menaklukkan hati seseorang pastinya bukanlah kekuatan. Namun, yang paling diperhatikan Li Qingshan adalah membedakan antara kebaikan dan kebencian. Karena dia telah memakan kulit kayunya dan meminum getahnya, dia harus membayarnya kembali. Selain itu, dia bisa mendapatkan inti daemon dari Tunggau Penggali. Itu pada dasarnya adalah keuntungan yang terjamin. Dia menemukan bahwa tanpa disadari, dia secara alami telah menjadi bagian dari ekosistem ini. Tunggau Penggali.